Susue tidak menyangka Long Chen akan setuju secepat itu. Berdasarkan karakter Long Chen, dia pasti sangat muat dengan Susue yang menggunakan hal semacam ini untuk mengancamnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa Long Chen benar-benar tidak punya perasaan apapun terhadap Soyeon. Sejujurnya, meskipun Soyeon belum tua, dia sudah sedikit cantik. Dalam beberapa tahun, dia mungkin akan secantik Susue. Selain itu, kultivasi dan statusnya tidak lebih buruk dari Susue. Gadis seperti itu seharusnya dicari oleh orang-orang biasa, terutama Soyeon. Gadis ini memiliki kesan yang mendalam tentang Long Chen, jadi Susue merasa bahwa Long Chen seharusnya memiliki perasaan terhadap Soyeon. Tetapi memikirkannya, sepertinya dia tidak memilikinya. Awalnya dia mengira Long Chen hanyalah karakter kecil yang beruntung. Begitu karakter sekecil itu mendapat kesempatan untuk naik pangkat, dia pasti tidak akan melepaskannya. Bagaimana mungkin Long Chen menjadi pengecualian? Dia sedikit penasaran dan bertanya, apakah ada seseorang di hatimu? Rasa ingin tahu seorang wanita tidak ada habisnya. Long Chen menatapnya tanpa berkata apa-apa dan berkata, aku di sini hanya untuk berkultivasi. Mengapa aku harus mengungkapkan ini kepadamu? Semakin Long Chen berkata seperti ini, semakin penasaran Susue. Hubungan mereka kini jauh lebih baik, jadi Susue terus bertanya, apakah ada seseorang di hatimu atau tidak? Tidak bisakah kau memberitahuku saja? Petik 2. Petik 2. Long Chen terlalu malas untuk memperhatikannya. Jika dia memberitahu dia tentang keberadaan Lingqi, wanita yang rasa ingin tahunya bisa membunuh seekor kucing ini pasti akan terus bertanya. Long Chen terlalu malas untuk berbicara dengannya, jadi dia langsung berbalik dan naik. Dia tidak mau memberitahuku. Susue merasa semakin aneh. Dia buru-buru mengejar Long Chen, tetapi dia tiba-tiba tertegun. Dia berhenti, dan wajahnya langsung memerah. Dia tidak mau memberitahuku. Mungkinkah orang itu bukan Yaner, tapi aku memikirkan hal ini? Susue tiba-tiba menjadi gugup. Dia tahu bahwa saudara perempuannya tertarik pada Long Chen. Jika pikiran Long Chen seperti yang diharapkan, maka itu akan sedikit buruk. Yang paling tidak diinginkan Susue adalah pertengkaran antar saudara untuk memperebutkan seorang pria. Aku mungkin terlalu banyak berpikir. Ini tidak boleh terjadi. Kita sudah lama tidak saling kenal. Susue menghibur dirinya sendiri dan kemudian mengejar Long Chen. Begitu dia menyusul Long Chen, mereka telah menembus awan dan tiba di sebuah daun besar. Long Chen duduk. Sangat cantik. Di bawah cahaya bintang, Susue menatap lautan awan putih dan mendesah kagum. Kemarin, dia juga datang ke sini, tetapi dia tidak memperhatikannya dengan saksama. Sekarang, dia benar-benar tenggelam dalam alam yang menakjubkan ini. Di bawah cahaya bintang biru, kulit putihnya tampak samar-samar. Untuk sesaat, dia bagaikan seorang dewi. Namun, Long Chen tidak peduli dengan pemandangan yang begitu indah. Jika dia tahu bahwa Susue akan memiliki pikiran seperti itu, dia pasti akan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya memiliki lingki di dalam hatinya. Kemarin, dia menggunakan seni rahasia tujuh bintang mulia. Masih ada bagian yang belum selesai. Jadi ketika dia tiba di sini, Long Chen menenangkan pikirannya dan mulai berkultivasi. Kamu mulai berkultivasi dengan sangat cepat. Susue agak terdiam. Long Chen tidak mempedulikannya. Dia agak marah dan mencibir Long Chen. Kemudian dia terus memandangi pemandangan yang indah itu dan berkata, anak ini bekerja sangat keras. Aku tidak boleh ketinggalan. Wu Guangyu dari klan dewa mungkin akan mendapatkan warisan kaisar teratai hijau kali ini, tetapi aku tidak. Aku harus menerobos tembok bela diri langit terlebih dahulu dan mencapai alam bela diri langit untuk menekannya. Kalau tidak, aku pasti akan kalah darinya dalam kompetisi bela diri muda klan sembilan. Jika itu terjadi, aku tidak akan bisa mendapatkan salah satu dari lima kunci kaisar. Memikirkan hal ini, Susue merasakan banyak tekanan. Ayah hanya punya dua orang putri. Dari segi kultivasi, wanita memang sedikit lebih rendah daripada pria. Namun di antara para pemuda klan iblis, si tuyu yang terkuat masih jauh dari kata sebanding dengan Wu Guangyu dan para ahli muda dari aliansi lima elemen. Aku hanya bisa mengandalkan Lei Brothers dari klan petir. Memikirkan hal ini, Susue merasa sedikit tidak berdaya. Dia menyilangkan kakinya dan bersiap untuk mulai berkultivasi. Pada saat ini, dia melihat cahaya redup mengalir turun dari sembilan galaksi menuju Longchen. Cahaya bintang itu terbagi menjadi lima dan memasuki tubuh Longchen melalui lima hatinya. Susue kemudian teringat mengapa Longchen ingin berkultivasi di sini. Teknik rahasia apa ini? Wajah Susue penuh dengan keraguan. Dia lupa berkultivasi sejenak dan fokus mengamati Longchen. Cahaya bintang yang tak berujung mulai memasuki tubuh Longchen. Tiba-tiba, ekspresi Susue menegang karena dia ingat apa yang dikatakan Longchen sebelumnya. Kecuali, kecuali anak ini benar-benar memperoleh warisan dari Seven Brilliance Starlord. Itu tidak mungkin. Warisan dari Seven Brilliance Starlord sangat sulit. Dengan kemampuan anak ini, bagaimana dia bisa memperoleh warisan dari salah satu dari Seven Brilliance Starlord? Tidak mungkin, tidak mungkin. Meskipun dia tidak mempercayainya, Susue harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Longchen mungkin benar. Sebelumnya, ketika Longchen mengatakan dia bisa menyelamatkan Soyeon, Susue mengira dia berbohong. Namun, kenyataan membuktikan bahwa Longchen memiliki kemampuan itu. Longchen juga mengatakan dia memperoleh warisan dari Seven Brilliance Starlord. Dengan kepribadiannya, tidak ada alasan baginya untuk berbohong. Kemudian, Susue berpikir bahwa Bai Lan yang biasanya tegas dan peduli pada putrinya, sangat mempercayai Longchen. Bukankah semua ini berarti bahwa Longchen adalah orang yang misterius? Maka tidak ada yang aneh tentang dia yang memperoleh warisan dari Seven Brilliance Starlord. Selama beberapa hari terakhir, Susue telah mendengar bahwa Longchen telah memperoleh lukisan Marsial Gastelle. Dia benar-benar ingin membangunkan Longchen dan bertanya apakah warisan Seven Brilliance Starlord itu nyata. Namun, dia sedang berada di titik kritis dalam kultivasinya, jadi Susue tidak berani melakukan itu. Aneh sekali. Jika itu adalah warisan dari Seven Brilliance Starlord, mengapa ayah begitu tenang tentang sesuatu yang begitu berharga? Dibandingkan dengan Longchen, ayah sedikit tak terduga. Dia selalu bergaul dengan Paman Lei dan bertindak misterius. Siapa yang tahu apa yang sedang dia lakukan? Terakhir kali, dia bahkan bertanya apakah aku ingin menikah. Serius. Susue tidak bisa berkata apa-apa saat memikirkan ayahnya yang seperti seorang tua gelandangan. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak berkultivasi sama sekali. Sebaliknya, dia menatap Longchen. Konon, Seven Brilliance Starlord memiliki senjata yang sangat kuat yang disebut Tritousan Starfield. Senjata itu dapat menggunakan kekuatan bintang-bintang dan mengguncang dunia. Senjata itu sangat kuat. Dengan Tritousan Starfield, Seven Brilliance Starlord praktis tak terkalahkan di alam bela diri surga. Aku ingin tahu apakah Longchen telah memperoleh Tritousan Starfield yang legendaris. Konon, Tritousan Starfield merupakan tombak dewa yang sangat indah. Wanita biasa tidak memiliki daya tahan terhadap hal-hal yang indah. Waktu berlalu perlahan, saat cahaya bintang berangsur-angsur masuk ke tubuh Longchen, cahaya bintang di tubuh Longchen menjadi semakin padat. Saat ini, Longchen sepenuhnya diselimuti oleh cahaya bintang. Dia seperti formasi cemerlang yang mengambang di langit malam. Su Su E bahkan bisa melihat rune cemerlang mengembun di tubuh Longchen. Ada bintik-bintik cahaya di tubuhnya. Ketika titik-titik cahaya ini bersatu, mereka membentuk senjata Longchen, medan 3000 bintang. Hanya ketika Longchen mengolah teknik bintang 7 cemerlang dan memiliki asal bintang 7 cemerlang, dia dapat menggunakan kekuatan medan bintang 3000. Tentu saja, setiap kali digunakan, itu akan menghabiskan banyak kekuatan. Asal spiritual Longchen tidak cukup. Dengan mengolah 7 Brilliance Star Origin, Longchen dapat menggunakan Big Dipper Steps dan 7 Brilliance Star Constitution dengan lebih sempurna. Pada saat ini, 7 Brilliance Star teknik miliknya perlahan mulai terbentuk. Ada banyak bintik cahaya biru di Dragon Soul Spiritual Origin di tubuhnya. Bintik cahaya biru ini adalah 7 Brilliance Star Origin. Ketika 7 Brilliance Star Origin selesai, di bawah kendali Longchen, cahaya bintang biru di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Ketika Longchen membuka matanya, dia melihat Susue berdiri di depannya dengan gembira. Dia berkata, Longchen, kamu benar-benar memperoleh warisan dari 7 Brilliance Star Lord. Longchen tahu bahwa wanita itu akhirnya mempercayainya kali ini. Dia berkata sambil terkekeh, bukankah aku sudah memberitahumu? Dia berhenti sejenak sebelum berkata, di kota langit Chianwood ini, hanya para leluhur dari Ras Petir dan Iblis yang mengetahuinya. Yang satunya adalah kamu. Warisan dari 7 Brilliance Star Lord sangatlah penting. Aku memberitahumu karena aku percaya padamu. Aku harap kamu tidak memberitahu orang lain tentang ini. Jika orang lain mengetahuinya, aku yakin bencana besar akan menimpaku. Perkataan Longchen tiba-tiba menyentuh Susue. Kita baru kenal sekitar 10 hari. Kenapa dia begitu percaya padaku? Dia bahkan tidak memberitahu Yan Er, tapi dia memberitahuku. Memikirkan hal ini, pikiran Susue menjadi kacau. Selama 20 tahun, dia tidak pernah merasakan emosi yang kacau seperti itu. Itu membuatnya ingin melarikan diri. Longchen jelas tidak mengerti pikiran seorang wanita. Dia hanya memberitahu Susue karena dia ingin Susue menjaganya selama kultifasinya. Itu akan mengurangi masalah. Ketika dia melihat Susue menatapnya dengan aneh, dia bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak, tidak ada apa-apa. Susue buru-buru melambaikan tangannya. Dia agak gugup. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan buru-buru berkata, Longchen, aku punya permintaan. Bisakah kamu menyetujuinya? Apa itu? Aku. Aku mendengar bahwa wilayah 3.000 bintang sangat indah. Aku. Aku ingin melihat seperti apa bentuknya. Bisakah kau memenuhi permintaan kecil gadis kecil ini? Menjelang akhir, Susue menggunakan kemampuannya untuk merayu ayahnya dengan genit. Suaranya yang manis cocok dengan penampilannya yang cantik. Longchen tertegun sejenak sebelum dia buru-buru berkata, Aku mohon, jangan lakukan itu. Aku akan membiarkanmu melihat. Oke. Benar. Kau yang terbaik. Susue melompat ke girangan. 752. Di bawah cahaya bintang, segalanya tampak jelas. Di tempat yang gelap di bawah pohon kuno, ada sepasang mata berwarna merah darah. Melihat bintang yang bersinar di langit, dia tahu bahwa itu adalah Longchen, yang membunuh putranya. Ketika dia tiba, dia melihat orang ini berkultivasi di sini. Karena dia takut ketahuan, dia datang ke sini di tengah malam. Pada saat ini, Longchen hampir selesai berkultivasi. Orang itu adalah Chen Yang. Chen Yang dengan hati-hati mengeluarkan Army Piercing Arrow dan Cloud Piercing Bow dari Qian Kun Po miliknya. Cloud Piercing Bow memiliki kekuatan yang besar. Jika bisa ditarik sepenuhnya, kekuatan yang akan dikeluarkannya akan tak terbatas. Adapun Army Piercing Arrow, karakteristiknya yang paling terkenal adalah tidak bersuara. Army Piercing Arrow dapat mengurangi kecepatan setelah bergerak dengan kecepatan tinggi ke level terendah. Itu paling cocok untuk serangan diam-diam. Kultivator biasa akan merasa sulit untuk mendeteksi serangan Army Piercing Arrow. Ini juga alasan mengapa situ Yao memberikannya kepada Chen Yang untuk membunuh Longchen. Bahkan seorang kultivator di alam bela diri bumi tingkat ke-9 akan kesulitan menghindari panah menusuk tentara ketika disergap. Pada saat ini, Chen Yang agak gugup. Dia memasang Army Piercing Arrow pada Cloud Piercing Bow, lalu memejamkan mata. Dia menatap bintang di langit dan bersiap untuk menyerang. Saat ini, dia berada satu mil jauhnya dari tempat Longchen berada. Dari jarak ini, sangat sulit bagi Chen Yang untuk menentukan posisi Longchen. Namun, kebetulan saja Longchen sedang mengolah teknik tujuh bintang mulia, jadi dia secara otomatis mengunci targetnya. Tepat saat Chen Yang bersiap menyerang, cahaya bintang itu menghilang. Longchen telah sepenuhnya menyelesaikan kultivasi teknik tujuh bintang mulia. Sudah berakhir, Chen Yang tidak terburu-buru. Dia hanya kehilangan satu kesempatan. Dia yakin bahwa Longchen pasti akan terus berkultivasi. Pada saat ini, dia masih tidak tahu bahwa susue ada di samping Longchen. 200 meter dari Chen Yang, ada seorang pria gagah berpakaian hitam. Dia berdiri kokoh di atas sehelai daun. Dia adalah Situ Yao, yang telah menyamar. Dia hanya menunggu Chen yang mengambil tindakan, dan kemudian dia akan merebut warisan Seven Brilliance Star Lord. Tentu saja, Longchen dan susue telah naik dengan sangat hati-hati. Bahkan Situ Yao tidak menyadari keberadaan susue. Dari posisinya, dia hanya bisa melihat seberkas cahaya Longchen. Cahaya bintang telah padam. Longchen telah berhasil mengolah seni tujuh bintang mulia. Apa yang sebenarnya dilakukan Chen Yang? Situ Yao sedikit terdiam. Dia mengikuti Chen Yang kesini, dan lebih dari seperempat jam telah berlalu. Namun, Situ Yao tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk mengembangkan warisan Seven Brilliance Star Lord. Longchen masih harus tinggal di sini untuk waktu yang sangat, sangat lama. Situ Yao memiliki banyak kesempatan untuk bergerak. Dari situasi barusan, dia sepenuhnya yakin bahwa Longchen telah memperoleh warisan dari Seven Brilliance Star Lord. Situ Yao dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan warisan Seven Brilliance Star Lord tanpa disadari. Dia menunggu saat Chen Yang bergerak. Dia akan pergi ke tempat Longchen berada. Mengenai cara menghadapi Chen Yang, Situ Yao sebenarnya punya rencana lain. Dia punya metode pelacakan. Dia telah meninggalkan jejaknya sendiri di Cloud Piercing Bow dan Army Piercing Arrow. Dengan cara ini, kemanapun Chen Yang melarikan diri, Situ Yao bisa membunuhnya. Setelah Chen Yang meninggal, Situ Yao dapat duduk santai dan menikmati warisan Seven Brilliance Star Lord tanpa perlu khawatir. Bahkan jika dia gagal, Situ Yao dapat langsung pergi. Bagaimanapun, fondasi besar Bailan membutuhkan perlindungannya sendiri. Situ Yao dapat sepenuhnya melarikan diri hanya dengan Situ Yu. Meskipun sangat beresiko, tetapi itu semua sepadan dengan warisan Seven Brilliance Star Lord. Pada saat ini, dia menemukan bahwa tempat Longchen sebelumnya berada telah menyala lagi. Namun, cahaya kali ini membuat darahnya mendidih. Ini adalah domain 3000 bintang yang legendaris. Situ Yao menggeram pelan. Jakunnya bergerak saat dia melihat ke domain 3000 bintang dan menelan ludah. Cahaya dari domain 3000 bintang sebenarnya sangat lembut. Tidak memberikan kesan yang tajam. Situ Yao tahu bahwa itu adalah domain 3000 bintang, tetapi Chen Yang tidak. Namun, dia samar-samar dapat melihat di mana Longchen berada berdasarkan cahaya dari domain 3000 bintang. Namun, ada sosok lain tidak jauh di depan Longchen. Mengenai siapa sosok itu, Chen Yang tidak tahu. Tidak peduli siapa orangnya, aku bisa menjebakmu untuk membunuh Longchen. Memikirkan hal ini, Chen Yang tiba-tiba mengangkat busur penusuk awan dan mengarahkannya ke jantung Longchen. Tidak dapat menghalangi permintaan pihak lain, Longchen hanya bisa mengeluarkan domain 3000 bintang tanpa daya. Dia tidak dapat menggunakan domain 3000 bintang untuk saat ini. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah melambaikannya dengan santai. Dia mungkin membutuhkan tubuh bintang 7 mulia untuk memiliki kekuatan untuk berdiri di level yang sama dengan domain 3000 bintang. Sebanyak 3000 bintang muncul di permukaan tubuh Longchen. Kemudian, cahaya biru ini secara bertahap berkumpul di tangan Longchen dan mengembun menjadi tombak dewa biru yang indah dan cemerlang. Su-sue menjerit saat melihat ini. Gadis-gadis tidak memiliki perlawanan terhadap hal-hal yang indah. Bahkan jika itu hanya senjata, dapat dilihat dari bintang-bintang kecil di mata Su-sue bahwa dia benar-benar tenggelam dalam keindahan domain 3000 bintang. Dia menatap kosong ke domain 3000 bintang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan ke arahnya. Longchen merasakan perlawanan dari senjata di tangannya. Sepertinya wilayah 3000 bintang tidak ingin Su-sue menyentuhnya. Benar saja, sebuah kekuatan lembut mendorong jari Su-sue dengan lembut. Wajah Su-sue penuh dengan kepahitan, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia berkata, ini adalah senjata terindah yang pernah kulihat. Sayangnya, dia tidak ingin aku menyentuhnya. Untungnya, dia cukup sopan dan hanya mendorongku. Dia menghibur dirinya sendiri. Itu demi aku. Kalau tidak, jarimu pasti akan terpotong. Longchen tersenyum dan mengancamnya. Baiklah, aku akan mengolah tubuh bintang tujuh mulia. Selanjutnya, aku akan menggunakan energi astral. Energi astral adalah hal yang menakutkan. Sebaiknya kau pergi ke tempat lain. Sejujurnya, energi astral ini membuat Longchen gemetar ketakutan. Namun, demi tubuh bintang tujuh mulia, dia memutuskan untuk menanggungnya. Coba saya lihat sekali lagi. Jangan terburu-buru menyimpannya. Su-sue berkata dengan genit. Garis hitam melintas di dahi Longchen. Dia hanya bisa terus memegang domain 3000 bintang untuk dilihatnya. Su-sue memandang dengan penuh minat. Di matanya, hanya ada wilayah 3000 bintang. Dia benar-benar lupa tentang energi astral yang disebutkan Longchen sebelumnya. Pada saat ini, Longchen tiba-tiba merasakan bahaya yang luar biasa. Longchen, ada anak panah di belakangmu. Anak kucing di alam void besar memperingatkan dengan panik. Jika kitten saja sudah panik, jelaslah bahwa anak panah ini benar-benar menakutkan. hari ini, Longchen tidak punya waktu untuk berpikir. Berkat peringatan kitten, dia tidak perlu merasakan arah bahaya yang akan datang. Ini bisa menghemat banyak waktu dan juga memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Longchen tiba-tiba berbalik dan meletakkan domain bintang 3000 di depan hatinya tanpa berpikir. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindar. Pada saat ini, Su-sue berdiri di depannya. Meskipun Su-sue kuat, persepsinya tidak seakurat kitten. Jika Longchen menghindar, anak panah yang mengerikan itu akan menembus tubuh Su-sue. Longchen adalah orang yang berprinsip. Anak panah ini ditujukan padanya, jadi dia tidak bisa membiarkan Su-sue terluka. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Bailan. Lagipula, Longchen telah meminta Su-sue untuk menemaninya. Longchen akhirnya mengerti bahwa tidak ada kekurangan orang serakah di dunia ini. Kekayaan orang biasa adalah kehancurannya sendiri. Ini adalah prinsip universal. Meskipun Longchen tidak menyinggung banyak orang, dia ditakdirkan menjadi musuh bebuyutan banyak orang justru karena dia telah memperoleh warisan Seven Brilliance Star Lord. Sama seperti hari ini, serangan mengerikan ini ditujukan untuk membunuh Longchen. Dalam sekejap, rambut Longchen berdiri tegak. Secara samar-samar, Longchen melihat bayangan baja hitam muncul di malam hari. Dia tahu bahwa ini adalah sumber bahaya. Kecepatan bayangan hitam ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Longchen adalah secara tidak sadar menempatkan domen bintang 3000 di depannya. Pada saat kritis ini, Longchen sudah merasa seperti tercekik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat serangan secepat itu. Saat berikutnya, Longchen menghela napas lega. Bayangan baja itu kebetulan bertabrakan dengan domen 3000 bintang. Awalnya dia mengira akan terpental akibat benturan yang sangat keras, tetapi dia tidak menyangka tidak akan merasakan kekuatan ini sama sekali. Dia melihat ke bawah dan melihat panah hitam itu mulai mencair setengah meter dari wilayah 3000 bintang. Panah itu langsung berubah menjadi bubuk besi hitam dan menghilang sepenuhnya di depan Longchen. Longchen tertegun sejenak, tetapi dia segera bereaksi. Dia tahu bahwa kekuatan domen 3000 bintang telah menyelamatkannya. Kalau tidak, dia mungkin telah ditembus oleh kekuatan yang mengerikan ini. Momen menegangkan ini membuat Longchen berkeringat dingin. Pada saat yang sama, Su Sui, yang berada di belakangnya, juga mengerti apa yang telah terjadi. Wajahnya menjadi sangat pucat, tetapi dia akhirnya menghela napas lega ketika dia melihat bahwa Longchen benar-benar telah menggunakan domen bintang 3000 untuk menyelesaikan serangan ini. Namun, yang muncul berikutnya adalah kemarahan yang mengerikan. Bahwa perlindungannya, ternyata ada seseorang yang berani membunuh Longchen di wilayah Ras Iblis. Ini terlalu berani. Terlebih lagi, dilihat dari situasi tadi, jika Longchen tidak memiliki wilayah bintang 3000, bukankah Longchen sudah mati? Mata Su Sui langsung memancarkan niat membunuh. 753 Baru pada saat itulah Longchen menyadari bahwa ada dua orang yang mencoba membunuhnya. Salah satunya memegang busur dan anak panah. Dilihat dari kekuatan yang digunakannya untuk menyerang Tritousan Starfield, dia seharusnya berada di level ke-8 Earth Martial Realm. Orang yang menyerbu ke arahnya berada di level ke-9 Earth Martial Realm. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kecepatan seperti itu. Tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi, Su Sui juga melihat orang itu bergegas mendekat. Dia tidak mengejar orang itu. Dia berdiri di depan Longchen. Orang yang bergegas mendekat itu berada di tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi. Dia sudah menyadari pentingnya masalah ini. Pada saat itu, Longchen membuat keputusan cepat. Dia berkata kepada Su Su Sui, bantu aku menghentikan kultifator alam bela diri bumi tingkat 9 ini. Yang terpenting adalah melihat identitasnya. Di kota langit Kayu Cian ini, kamu pasti mengenalnya. Aku akan mengejar yang satunya. Apa? Kau tidak bisa pergi. Yang satunya juga sangat kuat. Dilihat dari kekuatan panah penghancur tentara, pembunuh itu setidaknya harus memiliki kekuatan tingkat ke-8 dari alam bela diri bumi. Bagaimana mungkin Longchen bisa menghadapinya? Namun, pada saat itu, orang berpakaian hitam itu sudah berlari di depan mereka. Akhirnya dia melihat Su Sui. Ketika dia melihat Su Sui, keterkejutan melintas di matanya. Namun, dengan sangat cepat, keterkejutan itu diredam oleh kekejaman. Dari situ, dapat dilihat bahwa orang ini pasti mengenal Su Sui. Siapa kau? Beraninya kau bertindak kejam di negeri iblis. Kau mencari kematian. Su Sui tiba-tiba bergerak dan menerkam ke arah orang berpakaian hitam itu. Penyamaran orang berpakaian hitam itu sangat bagus. Tidak peduli apakah itu Longchen atau Su Sui, mereka tidak dapat melihat siapa dia. Adapun orang lainnya, dia mungkin sudah melarikan diri. Su Sui telah menghentikan orang berpakaian hitam itu. Longchen tahu bahwa dia tidak bisa menunda lagi. Su Sui menyuruhnya untuk tetap di sana dengan patuh, tetapi Longchen tidak melakukannya. Karena orang lain telah datang ke pintunya, itu berbeda dari provokasi Chensu. Itu adalah pembunuhan langsung. Pembunuhan semacam itu sangat mengerikan. Longchen sama sekali tidak akan membiarkan orang seperti itu terus hidup dan membunuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berkultivasi. Pelarian Darah Pada saat ini, Longchen tiba-tiba menggunakan blood escape. Dia hanya bergerak sedikit lebih dari satu kilometer sebelum dia segera berhenti. Berdiri di dunia dedaunan yang dipenuhi awan dan kabut ini, Longchen tiba-tiba mengoperasikan spirit devoring di menpupil. Segera, dia melihat bahwa pemana itu tidak jauh darinya, hanya kurang dari seratus meter jauhnya. Benar saja, pria ini mungkin mengira dia telah membunuh Longchen dan melarikan diri. Pada saat ini, hati Chen yang dipenuhi dengan keraguan. Awalnya, dia berpikir bahwa membunuh Longchen akan menjadi masalah sederhana. Tetapi mengapa seorang pria berpakaian hitam menuju ke arah Longchen saat dia bergerak? Seolah-olah dia akan mengambil sesuatu. Dari bentuk pria berpakaian hitam itu, Chen yang tampaknya telah menebak bahwa itu adalah seseorang. Tetapi tentu saja, dia tidak bisa memastikannya. Mungkinkah Longchen ini benar-benar memiliki harta karun dan situ Yao mengincar harta karunnya? Chen yang berpikir seperti itu. Setelah menebak sampai titik ini, Chen yang sudah mengerti bahwa dia mungkin sedang diperalat oleh orang lain. Sekarang setelah dia membunuh Longchen, dia harus segera meninggalkan kota langit Qianwood. Dia cukup percaya diri dengan serangannya sekarang. Longchen hanya berada di level ke-6 alam bela diri bumi. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan panah penghancur tentara. Saat dia melarikan diri, Chen yang sedang memikirkan apa yang bisa diperoleh Longchen. Tiba-tiba dia teringat pada cahaya bintang di tubuh Longchen. Tiba-tiba dia berpikir, bajingan tua situ Yao itu pasti tidak akan tertarik pada harta karun biasa. Hanya ada beberapa harta karun berharga di pemakaman primordial ini. Karena Longchen itu dihargai oleh Patriarch, bisakah dia mendapatkan warisan dari salah satu dari tujuh raja, tujuh raja bintang cemerlang. Saat dia memikirkan tentang bagaimana Longchen sebenarnya ingin berkultivasi di bawah langit berbintang yang tinggi, dia merasa hal itu semakin mungkin. Sialan! Aku ditipu oleh bajingan tua situ Yao itu. Aku membunuh Longchen dan dia pergi mengambil harta karun. Jika aku tertangkap, aku pasti akan mati tanpa tempat pemakaman sementara dia bisa mendapatkan warisan dari Seven Brilliance Starlord. Meskipun dia merasa agak tidak berdaya dalam hatinya, dia sudah sangat senang bisa membunuh Longchen dan membalaskan dendam putranya. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan seseorang dengan cepat mengejarnya. Chen yang menoleh untuk melihat dan sosok itu langsung membuatnya tercengang. Itu adalah Longchen. Pada siang hari, Chen yang telah melihat Longchen beberapa kali. Dia pasti tidak akan salah tentang penampilan Longchen. Bukankah dia sudah mati? Kenapa dia bisa menyusul? Mungkinkah panah tentara patah milikku tidak membunuhnya. Lalu di mana si Tuyao? Memikirkan hal ini, Chen yang buru-buru melihat ke arah tempat Longchen sebelumnya berada. Ada pertempuran sengit di sana. Di bawah cahaya bintang, karena percikan dari pertempuran, tidak ada daun yang menghalangi jalan. Chen yang akhirnya melihat dua orang dalam pertempuran itu dengan jelas. Salah satunya adalah orang berpakaian hitam aneh yang menyerang. Ketika orang berpakaian hitam itu menyerang, tidak ada jejak si Tuyao. Namun, Chen yang tahu bahwa si Tuyao telah mempelajari banyak hal. Sangat mudah baginya untuk menyamarkan dirinya dengan teknik pertempuran. Orang lainnya adalah Putri Pertama Iblis, Suk Shue. Aku tidak pernah menyangka bahwa Putri Suk Shue benar-benar akan berkultivasi bersama dengan Longchen. Tidak heran aku tidak berhasil sekarang. Namun, cahaya dingin keluar dari mata Chen yang situasi yang tiba-tiba itu telah menyebabkan usahanya sia-sia. Namun, yang membuatnya terkejut adalah bahwa si idiot Longchen benar-benar mengejarnya. Ini adalah kesempatan yang sulit untuk dibeli. Si Tuyao ditahan oleh Suk Shue dan yang lainnya tidak tahu. Aku dapat menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Longchen dan mendapatkan warisan Seven Brilliant Star Lord miliknya. Kemudian, aku, Chen Yang, juga akan memiliki hari di mana aku dapat memandang rendah semua orang. Memikirkan hal ini, Chen Yang sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka akan ada saat di mana surga akan peduli padanya seperti ini. Longchen, oh, Longchen, kupikir kau sangat pintar. Aku tidak pernah menganggapmu idiot. Pada saat itu, Chen Yang tidak maju. Sebaliknya, dia mundur. Setelah menyingkirkan busur Pierre Ching Cloud, dia maju alih-alih mundur. Dia malah berbalik dan bergegas menuju Longchen. Aku tahu orang ini akan melakukan ini. Jadi sebenarnya Chen Yang. Aku membunuh Chen Su, jadi wajar saja kalau dia mengejarku. Tapi siapa pria berpakaian hitam sebelumnya? Longchen yakin bahwa Chen yang pasti tahu identitas pria berpakaian hitam itu, jadi dia mengejarnya. Di belakangnya, Suk Shue dan pria berpakaian hitam itu sama-sama berada di tingkat ke-9 alam bela diri bumi. Keunggulan Suk Shue adalah bahwa semua keterampilan bertarung yang dipelajarinya sangat kuat. Dia menerima ajaran Bailan dan dapat menggunakan keterampilan bertarung beberapa dewa iblis dan kaisar dengan sangat baik. Keunggulan pria berpakaian hitam itu adalah bahwa dia memiliki banyak pengalaman bertarung. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat ganas. Untuk sesaat, mereka berdua berada dalam kebuntuan. Longchen tidak khawatir tentang Su Shue, tetapi Su Shue sangat khawatir tentang Longchen. Ketika mereka bertarung, dia lebih banyak berfokus pada Longchen. Karena itu, lawannya jelas menyembunyikan kekuatan aslinya. Karena Su Shue terganggu, dia tidak dapat mengalahkannya dengan cepat. Pada saat itu, Longchen dan Chen yang sudah mulai bertarung. Kau sedang mencari kematian. Chen yang mencibir. Dia mengeluarkan pedang hitam dari tas kian kunnya. Pedang itu tampak persis seperti milik Chen Su. Kau membunuh anakku. Aku akan membiarkanmu mati di bawah pedang yang sama. Chen yang tertawa terbahak-bahak. Siapakah pria berpakaian hitam itu? Tahukah kamu? Longchen sama sekali tidak takut. Dalam proses maju, dia telah secara bertahap menggunakan transformasi jiwa naga. Sisik berwarna merah darah menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seolah-olah tubuhnya langsung berubah menjadi mesin pembunuh. Hari ini, Chen yang datang untuk membunuhnya, dan ada Su Shue sebagai saksi. Longchen benar-benar bisa menggunakan tangan dan kakinya untuk bertarung sampai mati dengan Chen Yang. Namun, Longchen ingin tahu siapa pria berpakaian hitam itu. Dia merasa bahwa pria berpakaian hitam itu seharusnya lebih menakutkan. Murid iblis pemakan memiliki efek mengendalikan jiwa. Namun, Chen Yang adalah seorang pejuang di tingkat ke-8 alam bela diri bumi. Jika Longchen tidak bisa mendapatkan kepercayaannya, dia tidak bisa mengendalikan jiwanya sama sekali. Sedangkan untuk Kiten, itu bahkan lebih mustahil. Saat ini, dia menggunakan ilusi iblis mimpi. Paling-paling, dia bisa membuat seseorang di tingkat ke-5 alam bela diri bumi jatuh cinta padanya. Semakin tinggi level lawan, semakin kuat marsial spirit mereka. Kiten tidak bisa berbuat apa-apa. Chen yang terlalu malas untuk memberi tahu Longchen. Menurutnya, Longchen sudah mati. Sebagai seorang manusia, dia harus menahan diri. Jika dia mengungkapkan identitas Situ Yao hari ini, jika dia tertangkap oleh Situ Yao di masa mendatang, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa rencana awal Situ Yao adalah membunuhnya, tetapi karena sebuah kecelakaan, hal itu menyebabkan situasi yang rumit. Ketika Susue dan pria berpakaian hitam itu bertarung dengan gembira, Longchen sudah selesai bertarung dengan lawannya. Chen yang mengabaikan pertanyaan Longchen dan langsung menggunakan serangan yang kuat. Yang dia inginkan adalah membunuh Longchen dalam waktu sesingkat-singkatnya dan merampas barang-barang Longchen. Dengan begitu, dia bisa melarikan diri tanpa jejak. Teknik Pedang Harimau Pembantai 7 Membunuh Jantung Jurus ini mungkin adalah teknik pedang warisan keluarga Chen. Ketika Chen yang menggunakannya, teknik pedang harimau Pembantai 7 menjadi lebih ganas. Aura pedang tiba-tiba berubah menjadi harimau buas dan menerkam ke arah Longchen dengan ganas. Setiap aura pedang ini mengandung kekuatan yang dahsyat dari seorang pendekar di alam bela diri bumi tingkat 8. Jika Longchen menggunakan serangan yang kuat, dia perlu menggunakan lebih banyak kekuatan. Seven Star Steps of the Big Deeper langsung digunakan. Awalnya, Longchen tidak benar-benar ingin menggunakan teknik ini karena dia takut Chen yang akan melihat bahwa itu adalah warisan dari Seven Brilliant Star Lord. Namun, serangan lawan dari Earth Martial Realm tingkat 8 terlalu ganas. Tidak punya pilihan lain, Longchen memutuskan untuk menggunakannya seperti ini. Seringkali, hidup dan mati dipisahkan oleh garis tipis. Banyak pertempuran merupakan respons bawah sadar. Seseorang tidak dapat berpikir terlalu banyak. Seven Star Steps of the Big Deeper digunakan. Tubuh Longchen bersinar di Astrolabe dan dia dengan cepat menghindari semua serangan lawan. Chen yang tercengang. Melalui teknik aneh ini, dia semakin yakin bahwa Longchen memiliki warisan Seven Brilliant Star Lord. Sihir Seven Star Steps of the Big Deeper memungkinkan Longchen untuk sepenuhnya menghindari serangan lawan. Teknik Seven Slater Tiger sabar bahkan tidak dapat menyentuh sehelai rambut pun dari Longchen. 754. Prestasinya dalam ilmu pedang jauh lebih kuat daripada putranya. Ki spiritualnya juga berkali-kali lebih kuat daripada Chen Su. Tidak mudah bagi Longchen untuk menghadapinya. Bahkan setelah bertransformasi, ki spiritual Longchen telah mencapai tingkat ketujuh dari alam bela diri bumi, Longchen masih bertarung dengan sangat hati-hati. Longchen terus menggunakan Big Deeper Steps, jadi Chen yang tidak bisa menyerangnya sama sekali. Dia bisa melihat bahwa Longchen sedang mengulur waktu. Chen yang ada di sini untuk membunuh Longchen, jadi semakin lama Longchen menunda, semakin berbahaya bagi Chen Yang. Ketika yang lain tiba, dia tidak akan mendapatkan bagian dari warisan Seven Brilliance Star Lord. Aku harus bersikap kejam. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membunuh Longchen sama sekali. Chen Yang berpikir sambil melihat pria berpakaian hitam yang sedang bertarung dengan Susue. Pria berpakaian hitam itu mungkin melihat situasi di sini. Melihat Longchen masih hidup, dia pasti tahu bahwa semua rencananya telah gagal. Pada saat itu, pria berpakaian hitam itu sedang bertarung dengan Susue sambil mencari kesempatan untuk melarikan diri. Pertarungan cepat adalah jalan keluarnya. Kalau tidak, aku pasti akan mati. Memikirkan hal itu, Chen Yang sama sekali tidak ragu-ragu. Dia tiba-tiba menggunakan ilmu pedangnya dan menebas Longchen dengan keras. 99 Tebasan Berturut-turut Jurus ini adalah jurus tingkat Raja Tingkat Lanjut. Jurus ini adalah jurus terbaik, jadi Chen Yang tidak mengajarkannya kepada putranya. Kekuatan 99 Tebasan Berturut-turut terlalu besar. Di bawah serangan Chen Yang, sembilan pedang ki hitam membubung ke langit dan tiba-tiba menebas Longchen. Ada sembilan pedang ki berturut-turut. Dari sembilan arah, mereka langsung mengendalikan bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan bawah Longchen. Saya tidak percaya kamu bisa lolos dari serangan seperti itu. Chen Yang mencibir. Dia dengan gila-gilaan mengeluarkan kinya, ingin membunuh Longchen dalam sekejap. Situ Yao, yang berada tinggi di langit, hendak pergi. Begitu Situ Yao pergi, Su Sui akan menyusul, dan Chen Yang hanya bisa menunggu kematian. Oleh karena itu, dia harus cepat. Mati, teriak Chen Yang dengan wajah berubah. Ekspresi Longchen tidak berubah sedikit pun. Sembilan bila astral hitam mencabik-cabik semua daun di sekitarnya. Ketika sembilan bila astral tiba, Longchen memejamkan mata dan menggunakan langkah biduk besar lagi. Namun, kali ini, kecepatan Longchen di astrolabe meningkat berkali-kali lipat. Astrolabe tiba-tiba terangkat dan berputar dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, Longchen benar-benar menghilang dari astrolabe. Ledakan-ledakan-ledakan. Sembilan sinar pedang itu meleset dari astrolabe dan bertabrakan di udara. Sinar pedang astral itu semuanya hancur oleh kekuatannya sendiri, tetapi tidak melukai Longchen sedikit pun. Pada saat ini, Chen Yang yang telah menaruh seluruh harapannya pada 99 pembunuhan berturut-turut, tercengang. Sementara dia tercengang, pria berpakaian hitam itu telah berhasil melepaskan diri dari belenggu Susue. Dia langsung melarikan diri ke tempat yang gelap dan dengan cepat menghilang di dalam malam. Sialan! Siapa dia? Susue sama sekali tidak menyadarinya. Harus dikatakan bahwa lawannya terlalu licik. Ketika dia melihat Susue ada di sini dan Longchen tidak mati, dia sudah berniat untuk mundur. Karena itu, gaya bertarungnya sangat halus. Kekuatan mereka berdua hampir sama. Karena itu, ketika Susue tidak memperhatikan, dia menyelinap pergi. Pria berpakaian hitam ini memiliki banyak pengalaman bertempur. Meskipun Susue yakin bahwa dia lebih kuat darinya, dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Dia hanya bisa melihatnya melarikan diri dan tidak bisa mengejarnya. Bagaimanapun, dia masih memiliki Longchen untuk dilindungi. Identitas pria berpakaian hitam itu menjadi misteri. Namun, bagi Longchen, dia memiliki tebakan kasar di dalam hatinya. Namun, dia tidak yakin. Adapun Chen yang, dia berasal dari ras iblis. Jika yang lain datang, akan sulit bagi Longchen untuk membunuhnya. Oleh karena itu, pada saat ini, Longchen memilih untuk membunuhnya. Menggunakan langkah Big Dipper untuk menghindari serangan lawan sangatlah berbahaya. Hati-hati, Longchen, Susue berteriak kaget, hanya untuk mengetahui bahwa Longchen ternyata telah mengeksekusi langkah tujuh bintang biduk besar, dan bahkan metode kultivasi yang mengerikan itu langsung diblokir. Pada saat ini, di bawah tatapan heran Susue, Longchen menyerang lawannya. Di telapak tangan kanannya, cahaya keemasan muncul. Cahaya itu memancarkan cahaya yang cemerlang dan segel emas besar muncul di tangan Longchen. Segel penyelubung surga kaisar emas. Segel kaisar emas raksasa menyapu langit. Segel itu menutupi langit saat menuju langsung ke Chen Yang. Serangan besar ini sama sekali tidak kalah dengan serangan Chen yang saat dilancarkan oleh Longchen. Ledakan. 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 Chen Yang yang terkejut, hanya bisa menggunakan sembilan-sembilan tebasan berturut-turut lagi. Sembilan bila astral bertabrakan dengan segel selubung surga kaisar emas milik Longchen. Sebuah ledakan besar terjadi, mengguncang seluruh kota Cianwood. Kekuatan kedua serangan itu hampir sama. Longchen memiliki keuntungan karena dapat menggunakan keterampilan pertempuran kerajaan sementara lawannya memiliki keuntungan karena memiliki esensi sejati yang melimpah. Longchen, aku akan menjaganya. Susue sudah sangat terkejut dengan kekuatan Longchen. Dengan kecakapan bertarung Longchen, dia tidak akan kesulitan melawan seseorang di tingkat kedelapan alam bela diri bumi. Namun, Susue khawatir tentang keselamatannya, jadi dia berkata demikian. Mendengar itu, ekspresi Cian yang berubah. Dia sudah tahu bahwa dia telah kehilangan kesempatannya. Bahkan situ Yao telah memilih untuk melarikan diri. Jika dia terus tinggal di sini, dia hanya akan mencari kematian. Tepat saat dia melarikan diri, dia menemukan bahwa Longchen, yang tidak takut mati, malah mengejarnya. Dia bahkan tidak menanggapi bantuan Susue. Sebaliknya, dia langsung mengejar Cian Yang. Pada saat ini, Cian Yang menoleh dan melihat mata merah darah Longchen di malam hari. Pemuda ini tiba-tiba memiliki perasaan yang membuatnya gemetar. Aku tidak bisa membiarkan dia menahanku. Kalau tidak, jika Susue berhasil menyusul, hanya kematian yang menungguku. Cian Yang sangat terkejut. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa memilih untuk menjadi seperti putranya dan melemparkan pedang di tangannya ke Longchen. Mati saja. Kekuatan ledakan pedang itu begitu dekat dengan Longchen. Menurut Cian Yang, meskipun tidak dapat merenggut nyawa Longchen, pedang itu masih dapat menghalangi jalan mereka ke depan dan bahkan melukai Longchen. Namun, yang tidak dia lihat adalah ketika dia melempar pedang, Longchen tampaknya telah menduganya. Pada saat ini, di tangannya, sebenarnya ada dua segel kaisar yang menyala pada saat yang sama. Mereka adalah segel kaisar merah dan segel kaisar emas. Di aperture bela diri di tangan kanannya, kedua jenis kekuatan telah mencapai keadaan seimbang. Segel Pembakar Langit Kaisar Merah Segel Penutup Langit Kaisar Emas Dua segel kaisar dengan cepat terbentuk di tangan Longchen. Kekuatan dua segel kaisar itu langsung mengejutkan Susue. Dia lebih dekat dengan Longchen, jadi tentu saja, dia bisa merasakannya. Penggabungan dua segel kaisar itu memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Dan seorang prajurit di tingkat ke-6 alam bela diri bumi seperti Longchen benar-benar dapat mengendalikan kekuatan seperti itu. Awalnya, ketika Chen Yang melemparkan pedang ke arah Longchen, Susue sedikit khawatir. Namun, setelah melihat kekuatan perpaduan dua segel kaisar, Susue berhenti. Dia benar-benar ingin melihat apakah perpaduan dua segel kaisar dapat langsung membunuh Chen Yang. Pada saat itu, pedang itu tiba-tiba meledak di udara, menimbulkan suara dentuman keras. Energi yang terbentuk dari ledakan itu dan potongan-potongan baja yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Longchen. Pada saat yang sama, itu disertai dengan tawa Chen Yang. Dari apa yang dilihatnya, Longchen sama sekali tidak menghindar dan terus menerjang maju. Ledakan pedang itu kemungkinan besar dapat membunuh Longchen. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa tragedi yang sama seperti tadi malam terjadi di sini hari ini. Mata Longchen tenang. Dia dengan ringan melemparkan kekuatan perpaduan dua segel kaisar ke depan. Itu persis sama seperti kemarin. Semua energi disapu ke arah Chen Yang oleh kekuatan ledakan dua segel kaisar. Perbedaannya adalah bahwa kekuatan serangan hari ini hampir 10 kali lebih kuat dari kemarin. Cabang-cabang besar dan daun-daun di sepanjang jalan semuanya hancur oleh serangan dua segel kaisar, berubah menjadi bubuk yang melayang di malam yang gelap. Di mata Chen Yang, seakan-akan seluruh lautan sedang menyerbu ke arahnya. Kekuatan mengerikan dari logam dan api bercampur menjadi satu. Kecepatan dan kekuatan serangan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Chen Yang. Dia sudah bisa merasakan serangan yang merusak itu. Serangan semacam itu pasti bisa menghancurkannya berkeping-keping. Dia tiba-tiba menyadari bahwa putranya, Chen Su, mungkin telah mati di tangan Longchen seperti ini. Tidak mungkin. Dia hanya berada di level ke-6 alam bela diri bumi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Aku tidak bisa menerimanya. Di ambang kematian, Chen Yang berpikir dengan sedih. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Namun, dia tidak berdaya. Kekuatan dari dua segel kaisar agung segera menyusulnya, mengubah tubuhnya menjadi potongan-potongan sedikit demi sedikit. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Longchen hidup dengan mudah. Chen Yang tiba-tiba teringat hal ini saat dia hendak meninggal. Dia kuat, memiliki identitas misterius, dan bahkan memiliki warisan dari Seven Brilliance Starlord. Longchen hanyalah putra surga yang sombong. Chen Yang bersumpah bahwa dia akan menghancurkan barang-barang Longchen bahkan jika dia harus mati. Jadi, di saat-saat terakhir, dia mengeluarkan sisa kekuatan terakhir di tubuhnya dan meraung. Longchen telah memperoleh warisan dari Seven Brilliance Starlord. Longchen, Seven Brilliance Starlord. Itu benar-benar nyata. Suara dari Earth Martial Realm tingkat delapan itu cukup menakutkan. Dia menekankan nama Longchen dan Seven Brilliance Starlord. Seketika, seluruh dunia bergemuruh. Di Chianwood Sky City, mungkin hanya ada beberapa orang yang tidak bisa mendengar suara itu. Setelah meraung, Chen Yang langsung ditelan oleh serangan Longchen. Meskipun dia tidak tahu masalah seperti apa yang akan ditimbulkan raungan itu bagi Longchen, bagi Chen Yang, itu bisa dianggap sebagai balas dendam. Raungan terakhir Longchen menyebabkan ekspresi Longchen berubah. Dia tidak menyangka bahwa Chen Yang benar-benar akan mengabarkan berita itu ketika dia akan meninggal. Dengan begitu, mungkin semua orang di kota langit kayu hijau, termasuk ras iblis dan klan petir, dan bahkan seniman bela diri biasa mengetahuinya. Jika orang-orang di kota langit kayu hijau mengetahuinya, dengan sangat cepat, berita itu akan menyebar ke seluruh pemakaman primordial. 755. Jika Bailan tidak mau berusaha, Longchen mungkin akan berada dalam bahaya. Namun, Longchen tidak khawatir untuk saat ini. Bagaimanapun, Soyeon masih membutuhkannya. Selama Soyeon membutuhkannya, Bailan tidak akan menyerap pada Longchen. Dia juga akan membantu Longchen mengatasi semua masalah. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Saat berita itu tersebar, Longchen menjadi tenang. Orang yang paling tertekan mungkin adalah Si Tuyao. Pada saat itu, Si Tuyao belum pergi. Dia bersembunyi beberapa mil jauhnya. Setelah mendengar berita itu, ekspresinya berubah. Dia meninju batang pohon dan ekspresinya menjadi sangat menyeramkan. Chen Yang, dasar idiot. Dia benar-benar meneriakan ini. Sialan, tidak akan mudah untuk mendapatkan warisan dari Seven Brilliance Star Lord. Bahkan jika kedua Patriark tidak punya ide, Seven Sons of Thunder dan Delapan Tetua Ras Iblis akan punya ide. Rencana hari ini benar-benar gagal. Aku tidak menyangka Suksue juga ada di sana. Aku tidak menyangka Longchen masih hidup. Sialan. Aku, Si Tuyao, benar-benar hancur kali ini. Dia hanya bisa mengganti pakaiannya dengan cepat. Dia bisa merasakan ada keributan besar di sana. Bahkan melibatkan warisan Seven Brilliance Star Lord. Pada saat itu, hampir semua orang di kota Chianwood dimobilisasi. Satu-satunya tujuan mereka adalah Longchen di sana dan warisan Seven Brilliance Star Lord di sana. Di antara mereka, Delapan Tetua Ras Iblis dan Seven Sons of Thunder berlari tercepat. Posisi Seven Sons of Thunder di Thunder Klan mirip dengan Delapan Tetua Ras Iblis. Mereka semua berada di puncak level ke-9 Earth Martial Realm. Di Klan Petir, hanya Lei Ji yang tahu bahwa Longchen memiliki warisan dari tujuh penguasa bintang cemerlang. Totalnya ada lebih dari seribu orang. Mereka menuju ke tempat Longchen berada. Longchen bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui seberapa besar keributan yang akan terjadi di sana. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang iri dengan warisan tujuh raja, termasuk Delapan Tetua Agung. Sekarang setelah semua orang tahu, apa yang harus kita lakukan? Su Sui tidak dapat mengambil keputusan dan hanya dapat menatap Longchen tanpa daya. Awalnya dia mengira bahwa Longchen hanya kuat dalam alkimia, tetapi dia tidak menyangka bahwa Longchen juga begitu kuat. Langkah terakhir Longchen adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Su Sui, jadi dia samar-samar menganggap Longchen sebagai pilar pendukungnya. Turunlah, jangan khawatir. Ekspresi Longchen tidak berubah. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa mengandalkan intuisinya. Awalnya dia mengira perjalanannya ke kota surgawi Jianwood akan berjalan lancar. Dia tidak menyangka bahwa dua hari setelah dia datang ke sini untuk berkultivasi, dua insiden akan terjadi. Kecepatan turunnya sangat cepat. Sebelum kerumunan itu sempat turun, Longchen sudah mendarat di langit di atas kota surgawi Jianwood. Di malam yang gelap, semua orang melihat kemunculan pemuda itu. Baru kemudian mereka menghentikan langkah kaki mereka dan tidak melanjutkan gerakan. Pada saat ini, bahkan seniman bela diri biasa telah menyerbu ke dalam kota bagian dalam kota surgawi Jianwood. Ada lebih dari seribu seniman bela diri biasa. Di bawah dorongan keserakahan, mereka tidak peduli tentang hal lain. Mereka semua bekerja sama. Bahkan orang-orang dari klan iblis dan klan petir tidak dapat menghentikan mereka. Namun, ada kekurangan ahli di antara seniman bela diri biasa. Jadi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Paling-paling, mereka datang untuk menonton pertunjukan. Ketika Longchen menoleh, kepala orang-orang bergerak. Mereka semua menatap Longchen dengan mata serakah dan berapi-api. Bahkan susuai yang cantik di samping Longchen tidak membuat banyak orang meneteskan air liur padanya. Di antara kelompok orang ini, para ahli dari klan iblis dan klan petir dengan cepat berkumpul bersama. Mereka membentuk dua kelompok dan berdiri di sebelah kiri dan kanan Longchen. Di antara mereka, delapan tetua agung klan iblis dan pada dasarnya semua tetua di tingkat ke-delapan alam bela diri bumi telah tiba. Situasi klan petir juga serupa. Satu-satunya yang tidak ada di sini mungkin adalah dua kepala klan agung. Dari klan iblis, bahkan gadis kecil Soyeon pun ikut keluar. Ketika mendengar nama Longchen, dia pun bergegas keluar. Baru saat itulah dia melihat Longchen dan saudara perempuannya berdiri bersama. Keduanya adalah pasangan yang serasi. Pria itu perkasa dan wanita itu anggun. Mereka tampak seperti pasangan yang serasi. Soyeon merasa masam di hatinya dan tiba-tiba merasa sedikit sedih. Namun, dia tetap mengatupkan giginya dan berjalan menuju Longchen. Kakak laki-laki. Ketika Longchen mendengar suara yang jernih dan merdu itu, dia melihat Soyeon. Jadi, dia tersenyum dan berkata, Yan, R, mengapa kamu di sini? Kakak sedang dalam masalah. Su-sue, kalian berdua kembali dulu. Dia tidak ingin menyusahkan kedua gadis itu karena urusannya sendiri. Tidak, saat ini, jika aku pergi, mereka akan bersikap tidak bermoral. Yan, R, jangan pergi juga. Su-sue membuat keputusan cepat. Dia melihat sekeliling dan tahu bahwa orang-orang ini pasti menginginkan warisan Longchen dari Seven Brilliance Star-Lord. Hanya karena Su-sue masih berdiri di sini dan Bailan belum muncul, mereka dapat menanggungnya. Jika dia pergi, orang-orang ini mungkin akan langsung datang untuk memperjuangkannya. Di pemakaman kuno, di depan harta karun, semuanya tampak sangat pucat. Soyeon menganggup patuh. Dia juga bisa melihat apa yang sedang terjadi, jadi dia segera berdiri di depan Longchen untuk melindunginya dan mengamati yang lain dengan waspada. Kedua putri dari kepala suku iblis itu sama-sama melindungi orang luar. Adegan ini sungguh aneh. Dari mata kedua wanita cantik ini, semua orang bisa melihat keseriusan dan tekad mereka. Beberapa pemuda langsung merasa sangat iri dan cemburu. Kedua putri ini adalah kekasih impian mereka, tetapi sekarang mereka berdiri di sisi Longchen. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, delapan tetua agung dari ras iblis saling memandang. Ini adalah tamu dari ras iblis. Mereka tidak bisa membiarkan klan Guntur memimpin, mereka juga tidak bisa membiarkan para kultifator biasa yang berisik memimpin. Akibatnya, salah satu dari delapan tetua agung segera melangkah maju dan berkata kepada Longchen dengan keras, Longchen, teman mudaku, ku dengar kau memperoleh warisan dari Seven Brilliance Starlord. Tahukah kau bahwa Seven Brilliance Starlord adalah salah satu dari Seven Lord? Warisan itu sangat berharga. Di tangan orang yang kuat, itu dapat membantu mereka memperluas wilayah dan melindungi negara mereka. Di tangan orang yang lemah, itu hanya akan mengarah pada pemerintahan teror dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Kau masih muda dan tidak dapat menggunakan kekuatan Seven Brilliance Starlord. Ras iblis kami berhubungan baik denganmu, dan kedua putri itu juga memiliki hubungan yang baik denganmu. Mengapa kau tidak menyerahkan warisan itu kepada kami untuk diamankan? Ketika kau memiliki kekuatan untuk menggunakannya, kami akan mengembalikannya kepadamu. Bagaimana? Perkataan itu terdengar bermartabat, tetapi artinya hanya satu, menyerahkan warisan tujuh penguasa bintang cemerlang. Mendengar perkataan lelaki tua itu, yang lainnya mengumpat dalam hati. Tentu saja, selain para iblis, warisan Seven Brilliance Starlord tidak bisa lagi menjadi milik satu orang. Sebaliknya, warisan itu menjadi milik satu ras. Tidak ada satupun dari delapan tetua agung yang bisa memonopoli warisan itu, kecuali mereka seperti Situ Yao dan menggunakan rencana untuk merebutnya tanpa sepengetahuan siapapun. Mata Longchen tidak menatap lelaki tua itu. Sebaliknya, dia melihat ke belakangnya dan ke arah Situ Yao di belakangnya. Pada saat ini, pakaian, ekspresi, dan tindakan Situ Yao tidak berbeda dari para tetua lainnya. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa dia telah berubah menjadi pria berpakaian hitam untuk merebut barang-barang Longchen. Longchen memiliki mata iblis pemakan roh, jadi dia sudah sangat mengenal aura jiwa Situ Yao. Dia yakin sekitar 80% bahwa Situ Yao adalah pria berpakaian hitam tadi. Tentu saja, dia hanya bisa menahan masalah ini di dalam hatinya. Bagaimanapun, Situ Yao mungkin lebih marah sekarang. Terlebih lagi, delapan tetua agung telah secara terbuka meminta warisan dari Seven Brilliance Starlord. Selain para iblis, para kultifator biasa hanya berani mengumpat dalam hati. Sebelum keadaan menjadi kacau, mereka tidak berani bergerak. Adapun orang-orang dari Clan Thunder dan tujuh keturunan dari Clan Thunder, mereka sangat diam setelah tiba. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, jadi tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Clan Thunder sebenarnya punya niat untuk bergabung dengan para iblis. Bahkan sekarang, mereka mungkin mengikuti jejak para iblis. Namun, mereka pasti punya pemikiran mereka sendiri. Semua orang memandang Long Chen, menunggu keputusannya. Paman, jangan cemas. Ayahku dan Paman Lei belum datang. Tidak perlu terburu-buru untuk menangani masalah ini setelah mereka datang. Lagipula, mereka adalah leluhur dari kedua ras, kan? Hanya para leluhur yang dapat memutuskan sesuatu yang sepenting tujuh penguasa bintang cemerlang. Su Sui sangat cerdas. Dia tahu bahwa jika dia memaksakan keputusan kepada para leluhur dari kedua ras, delapan tetua agung dan tujuh keturunan klan Guntur tidak akan bisa berkata apa-apa. Di antara delapan tetua agung, ekspresi lelaki tua yang berbicara sebelumnya tampak suram. Ia melanjutkan, para leluhur sangat sibuk, jadi kami akan menangani masalah ini atas nama mereka. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menyebabkan kematian yang tidak bersalah, Long Chen, sebaiknya Anda menyerahkan warisan kepada kami, delapan tetua agung, sesegera mungkin. Semua orang mengerti bahwa Long Chen adalah penyelamat putri Bailan, dan dia akan terus melakukannya. Begitu Bailan tiba, semuanya mungkin sudah berakhir. Bailan selalu tidak terduga. Delapan tetua agung hanya ingin bertindak terlebih dahulu. Apa yang sudah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Su Sui membeku dan menunjukkan ekspresi marah. Tepat saat dia hendak melanjutkan bicaranya, Long Chen menghentikannya. Long Chen sudah bisa merasakan bahwa Bailan dan Lei Ji sudah berada di dekatnya. Melihat ekspresi mereka, Long Chen tahu bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan hari ini. Beberapa hari terakhir ini, Bailan telah mengizinkan Long Chen untuk berkultivasi di langit, jadi dia mungkin tahu bahwa hari seperti itu akan datang. Namun, saat ini, mereka menonton dari pinggir lapangan dan tampaknya tidak memiliki niat untuk bergegas. Saat ini, kedua orang ini menunjuk ke orang-orang di atas panggung, mendiskusikan sesuatu, dan dari waktu ke waktu, senyum vulgar muncul di wajah mereka. Long Chen menemukan bahwa meskipun mereka berada di dekatnya, mereka tidak menyadari keberadaan mereka. Ini menunjukkan betapa hebatnya metode alam surga. Pada saat ini, delapan tetua sedang menunggu jawaban Long Chen. Mata mereka dipenuhi dengan ancaman, dan niat mereka sangat jelas. Jika Long Chen tidak mau menyerahkan warisan Seven Brilliant Star Lord, mereka akan mengambilnya dan menyimpannya dengan aman untuknya. Long Chen menatap mereka dengan dingin. Baru ketika semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia berkata perlahan, siapa bilang aku memperoleh warisan Seven Brilliant Star Lord. Tahukah kalian apa yang baru saja terjadi? Sepertinya seseorang bernama Jiao Chen yang mencoba membunuhku, tetapi aku membunuhnya. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa beberapa orang bermain trik sebelum mereka mati? 756 Namun, delapan tetua agung tidak mudah tertipu, terutama si Tuyao, dia tahu kebenarannya. Ketika lelaki tua itu melihat Long Chen mengingkari janjinya, delapan tetua agung saling memandang dan membuat keputusan. Mereka tidak ingin membuang waktu lagi. Mereka hanya bisa mengambilnya dengan paksa. Jika bailan muncul, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, mereka berdelapan saling memandang dan bergerak. Mereka tidak peduli bahwa Susue dan Soyeon masih di sana. Mereka bergerak menuju Long Chen. Mereka berdelapan berada di tingkat ke sembilan alam bela diri bumi. Long Chen bahkan tidak bisa menghadapi satu pun dari mereka, apalagi sembilan. Susue adalah satu-satunya, jadi dia hanya bisa menghadapi satu dari mereka. Namun, mereka tidak berani menyakitinya. Ayo kita lakukan. Delapan orang itu bergerak dengan cepat. Kecepatan mereka begitu tinggi sehingga membuat semua orang tercengang, terutama para prajurit biasa. Mereka ingin mendapatkan bagian dari harta rampasan itu, tetapi sekarang tampaknya mereka tidak punya harapan lagi. Susue dan Soyeon sangat khawatir. Mereka tidak menyangka orang-orang ini akan begitu tidak tahu malu. Saat itu, wajah mereka memerah karena marah. Kakak, hati-hati. Soyeon mengingatkan Long Chen. Dia tidak tahu bahwa Long Chen bahkan dapat membunuh kultifator di alam bela diri bumi tingkat delapan. Ketika dia mengatakan bahwa dia membunuh Chen Yang, dia mengira bahwa Susue lah yang membunuhnya. Namun, Long Chen sama sekali tidak khawatir. Ini karena dia melihat bahwa Bailan dan Lei Ji tidak tahan lagi. Tepat ketika delapan tetua agung hendak menyerang, Bailan dan Lei Ji tiba-tiba muncul di depan Long Chen. Bailan melambaikan tangannya dengan lembut, dan tiba-tiba, gelombang cahaya tak terlihat menyebar ke segala arah. Gelombang tak terlihat ini langsung mengirim delapan tetua agung terbang. Mereka terhuyung-huyung di tanah untuk sementara waktu, dan hampir jatuh ke tanah. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Benar saja, itu adalah Bailan. Bailan tampaknya tidak memberi mereka muka. Apapun yang terjadi, mereka bekerja keras demi Ras Iblis. Tidak apa-apa jika Bailan tidak membantu mereka, tetapi bagaimana dia bisa menghalangi mereka. Dia tidak memberi mereka muka. Pada saat ini, delapan tetua agung telah berkumpul bersama, menatap dingin ke arah senyum acuh-ta'acuh di wajah Bailan dan Lei Ji. Agak marah, salah satu dari delapan tetua agung melangkah maju beberapa langkah, dan di bawah tatapan bingung dari murid-murid Ras Iblis lainnya, dia langsung bertanya kepada Bailan, apa maksud dari tindakan patriark tadi. Kami para tetua hanya ingin menambahkan warisan tujuh Raja lagi ke Ras Iblis dan meningkatkan kekuatan Ras Iblis, mengapa patriark tiba-tiba bertindak melawan kami. Begitu dia selesai berbicara, para ahli Ras Iblis lainnya mulai berdiskusi. Mereka juga berharap bisa mendapatkan bagian dari warisan Seven Brilliance Star Lord setelah Ras Iblis mendapatkannya. Di tengah kerumunan Ras Iblis, Situ Yu bersembunyi. Awalnya ia menunggu kabar baik dari Situ Yao, tetapi ia tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi. Saat ia tiba, Situ Yao telah kembali ke pakaian aslinya dan berdiri bersama para tetua lainnya. Situ Yu berpikir lama, dan setelah mendengar apa yang dikatakan Long Chen, dia akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Pastilah ketika Long Chen sedang berkultivasi, susuai sebenarnya ada di sisinya, dan itu menyebabkan rencana kakeknya gagal. Namun yang tidak dapat dia percayai adalah bahwa Long Chen benar-benar membunuh Chen Yang. Itu terlalu dibesar-besarkan. Sebelumnya, Situ Yu mengira Chen Su dapat membunuh Long Chen, tetapi dia tidak menyangka Chen Su akan mati, dan kemudian Chen Yang akan melakukannya. Chen Yang berada di tingkat ke-8 alam bela diri bumi, setingkat dengan Situ Yu. Jika Chen Yang mati, bukankah itu berarti Situ Yu bukan tandingan Long Chen? Long Chen ini benar-benar tidak normal. Jika dia bisa membunuh Chen Yang, mungkin dia bahkan bisa melawanku dengan hasil seri. Namun, aku hanya sedikit lagi dari level ke-9 Earth Martial Realm. Ketika aku mencapai level ke-9 Earth Martial Realm, hehehe. Pada saat itu, semua orang menatap bailan dengan tatapan bingung. Tetua lainnya berkata, Patriark, apakah Anda akan melindunginya hanya karena dia menyelamatkan nyawa Putri Yaner? Antara warisan tujuh penguasa bintang cemerlang dan nyawa seorang putri, mana yang lebih penting? Patriark, Anda harus tahu dengan jelas mana yang lebih penting. Jika Anda kehilangan, publik, karena alasan, pribadi, saya khawatir Anda tidak akan dapat meyakinkan kami. Kata-kata orang itu sangat tajam, dan banyak orang sangat setuju dengannya. Klan Iblis telah bangkit karena warisan Kaisar Dewa Iblis. Warisan tujuh penguasa bintang cemerlang dapat membuat kekuatan klan Iblis mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Bailan menyerahkan warisan tujuh penguasa bintang cemerlang karena putrinya, mungkin yang lain akan mempermasalahkannya. Soyeon sangat marah hingga menangis. Hari itu adalah hari pertama dia menyadari bahwa paman-paman yang biasanya sangat baik padanya ternyata sangat penuh kebencian. Mereka sebenarnya ingin menggunakan hidupnya untuk menukar warisan Seven Brilliance Star Lord. Bajingan Su Sui tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia hendak membantah, tetapi Long Chen menyuruhnya untuk tetap diam. Dia tahu bahwa Bailan pasti punya solusi. Meskipun pihak lain bersikap sombong, Bailan selalu tersenyum tipis. Segalanya mungkin berada di bawah kendalinya. Pada saat itu, tatapan Bailan berbalik dan menyapu mata semua orang dengan tatapan yang dalam. Baru saat itulah orang yang berbicara dari delapan tetua agung itu khawatir. Baru saat itulah dia ingat bahwa Bailan adalah seorang kultifator di alam Sky Marsial tingkat kedua. Dia bahkan mungkin kultifator terkuat di seluruh miriat Kingdoms Domain. Tatapan mata Bailan yang tersenyum memang menyembunyikan jejak niat membunuh yang menusuk tulang. Baru pada saat itulah semua orang ingat bahwa Bailan terkenal karena memanjakan putrinya. Dia tampak muda, tetapi usianya sudah beberapa ratus tahun. Dia telah tenggelam dalam jalur seni bela diri selama bertahun-tahun, baru menikahi seorang istri 20 tahun yang lalu dan melahirkan dua orang putri. Akibatnya, dia sangat memanjakan kedua putrinya. Di dalam hatinya, mereka bahkan lebih penting daripada seluruh klan iblis. Namun, delapan tetua agung ingin mengorbankan putri-putrinya demi tujuh penguasa bintang cemerlang. Jika Bailan tidak perlu khawatir, mungkin dia akan membunuh semua orang untuk melampiaskan amarahnya. Namun, dia tidak bisa melakukan itu. Bagaimanapun, dia masih merupakan patriark klan iblis. Dia harus memberitahu ras yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Akibatnya, sementara semua orang menekan Longchen, Bailan tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Longchen ke sisinya. Baru setelah melihat sekeliling, dia berkata dengan misterius, kamu pasti bercanda denganku. Tidakkah kamu tahu bahwa warisan Seven Brilliant Star Lore telah lama menjadi milik kita? Semua orang agak bingung dengan kata-kata Bailan. Apa maksud sang patriark? Tanya para tetua agung dengan bingung. Kalian benar-benar sekelompok orang bodoh. Kalian bahkan tidak bisa mengerti pertanyaan yang begitu sederhana. Setelah itu, Bailan tiba-tiba menarik susue. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, Bailan menyatukan tangan mereka dan berkata, Baiklah, karena ada begitu banyak orang di sini hari ini, aku akan membuat pengumuman. Mulai hari ini dan seterusnya, Longchen adalah menantuku. Kami bertunangan hari ini, dan pernikahan akan diadakan di kemudian hari. Longchen adalah anggota keluarga Baiku, juga anggota klan iblis. Sekarang warisan Seven Brilliant Star Lore telah mengakui dia sebagai tuannya, bukankah itu berarti warisan Seven Brilliant Star Lore adalah milik klan iblis? Perkataan Bailan membuat semua orang tercengang. Di bawah kekuatan Bailan yang besar, Longchen sama sekali tidak melawan. Ia menggenggam jari-jari lembut susue. Ia dapat merasakan bahwa susue juga ingin melawan, tetapi Bailan tidak mengizinkannya. Sementara mereka berdua masih linglung, suara lembut Bailan terdengar. Jangan bergerak. Ini adalah cara terbaik tanpa pertumpahan darah. Aku tidak ingin klan iblis mengalami pertikaian internal untuk sementara waktu. Berpura-puralah mengorbankan dirimu sendiri. Karena itu hanya akting, Longchen tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia hanya bisa mengolah tubuh bintang tujuh warna di kota surga Wichianwood. Selain itu, dia harus tinggal di sini untuk membantu Suyan bertahan hidup selama seratus hari. Jadi, tidak masalah identitas seperti apa yang diberikan kepadanya. Longchen juga tidak ingin mempersulit Bailan. Bagaimanapun, dia adalah kepala klan iblis. Semua yang dia lakukan harus dilakukan demi kepentingan klan iblis. Jika dia tidak melakukan ini, itu tidak akan baik bagi siapapun. Su Sui juga mengerti maksud Bailan. Namun, diperlakukan seperti ini, dan dipeluk oleh pria yang tidak dikenalnya di depan begitu banyak orang, jantung Su Sui berdebar kencang dan wajahnya memerah. Yang lain belum bereaksi. Satu-satunya yang hatinya hancur adalah Soyeon. Di depannya, dia melihat Longchen dan Su Sui disatukan oleh ayahnya. Dia langsung merasa dunia runtuh. Kakak laki-laki. Kakak perempuan. Melihat mereka bersama, Soyeon tiba-tiba ingin menangis. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa sangat sedih. Namun, tidak seorang pun memperhatikannya. Patriark, kamu para tetua terdiam mendengar kata-kata Bailan. Memang, mereka terus mengatakan bahwa mereka melakukan ini demi ras iblis. Sekarang, Bailan sangat lugas, langsung menjadikan Longchen menantu ras iblis. Ini mirip dengan menikah dengan ras iblis. Longchen sudah menjadi anggota klan Bai, jadi bukankah warisan Seven Brilliance Star Lord miliknya juga milik ras iblis. Kenyataannya, semua orang tahu bahwa wilayah 3.000 bintang yang paling berharga telah mengakui Longchen sebagai tuannya. Kecuali Longchen terbunuh, itu tidak dapat diubah. Longchen adalah menantu dari kepala keluarga klan iblis. Dia sudah menjadi anggota klan iblis. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Selain itu, ada masalah lain yang sangat penting. Jika pemilik Tritousan Starfield berpindah tangan, siapa yang akan menjadi penerusnya? Tak satu pun dari delapan tetua Sekte Agung bersedia tunduk kepada siapapun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa langkah Bailan secara langsung menekan kata-kata delapan tetua agung. Apa? Kau bisa mengabaikan nyawa putriku, tetapi kau juga ingin membunuh menantu laki-lakiku. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, apakah klan iblis yang membutuhkan warisan penguasa bintang tujuh cemerlang, atau salah satu dari kalian yang menginginkannya? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku, Bailan, adalah orang yang mudah diganggu? 757 Bailan adalah seorang ahli di alam bela diri langit. Sekarang setelah dia benar, sudah waktunya bagi semua orang untuk mengalami tragedi. Longchen tiba-tiba merasakan bahwa dari tubuh Bailan, Qi yang luar biasa kuat tiba-tiba meledak, kekuatan yang mirip dengan dunia darah yang memakan mulai berlaku di ruang ini. Semua iblis sepenuhnya diselimuti oleh domain ini. Longchen tercengang. Ini adalah domain alam bela diri langit. Di domain ini, Longchen merasa bahwa Bailan hanyalah eksistensi seperti dewa. Meskipun domain ini tidak memengaruhinya, dari wajah pucat orang lain, dia bisa melihat betapa mengerikannya domain ini. Kekuatan domain membuat delapan tetua agung mundur beberapa langkah. Saat ini, wajah mereka cukup jelek. Di bawah domain Bailan, mereka semua dengan gila mengoperasikan alam bela diri bumi tingkat sembilan, tetapi mereka dengan lamban menemukan bahwa bahkan dengan kekuatan gabungan mereka, mereka tidak dapat menahan kekuatan ini. Mereka semua mundur, terhuyung-huyung, dan akhirnya memuntahkan setegup darah. Delapan tetua agung saling berpandangan, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka Bailan begitu kuat. Mereka sudah lama tidak melihat Bailan bertarung, mereka perlahan-lahan melupakan kekuatannya. Setelah pengalaman hari ini, mereka semua merasakan semacam perasaan menyeramkan. Baru sekarang mereka mengerti bahwa meskipun mereka hanya sedikit jauh dari alam bela diri langit, Bailan masih dapat dengan mudah membunuh ke sembilan orang itu. Ini adalah celah antara alam bela diri langit dan alam bela diri bumi. Alam bela diri bumi hanya memahami dasar, bela diri, sedangkan alam bela diri langit telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Suatu tingkatan yang sama sekali tidak dapat dipahami oleh alam bela diri bumi. Setelah melukai delapan tetua agung dengan santai, semua iblis tersentak dan menatap Bailan di tengah. Pada saat ini, mata dingin Bailan menyapu mereka semua. Suaranya yang dingin bergema di telinga semua orang. Ingat, Patriar Klan Iblis ada di tanganku. Aku berhak memutuskan. Aku telah bekerja keras untuk Klan Iblis sepanjang hidupku. Kontribusiku untuk Klan Iblis lebih dari 10 kali lipat dari kalian semua. Tetapi hari ini, karena keserakahanmu, kamu ingin membunuh putriku. Haha, hari ini, aku akan mengatakannya di sini. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyentuh Longchen, kemanapun kamu berlari, aku akan membunuhmu, tidak peduli kamu berada di tingkat pertama atau kesembilan dari alam bela diri bumi. Perkataan Bailan membuat semua orang ketakutan dan membuat mereka mundur beberapa langkah. Pada saat ini, delapan tetua agung ketakutan oleh Bailan. Biasanya, orang ini terlihat sangat baik, tetapi ketika dia benar-benar marah, dia sangat menakutkan. Tidak ada yang berani mengancam otoritas kata-katanya. Jika ada yang berani menyentuh Longchen, dia akan benar-benar membunuh mereka, tidak peduli apakah mereka orang biasa atau salah satu dari delapan tetua agung klan iblis. Setelah mengatakan itu, Bailan menarik domain miliknya. Pada saat ini, semua orang menjadi rileks dan bernapas dengan berat. Beberapa saat yang lalu, setiap orang dari mereka merasa seolah-olah ada gunung yang menekan kepala mereka. Saat ini, mata mereka penuh ketakutan. Longchen juga sedikit terdiam. Dia tidak menyangka bahwa Bailan ini akan begitu menakutkan saat dia marah. Bahkan delapan tetua agung yang baru saja bertindak begitu perkasa pun pucat pasi. Pada saat ini, saat tidak ada yang memperhatikan, Su Sui telah menarik kembali tangannya yang putih bersih. Dia tidak berani menatap Longchen dan hanya bisa melotot marah ke arah ayahnya. Secara kebetulan, dia tiba-tiba melihat bahwa ekspresi Soyeon tidak bagus, jadi dia dengan cepat memeluk Soyeon dan bertanya dengan lembut, Yan, R, ada apa? Kaka, apakah kaka laki-laki akan menjadi kaka iparku? Tanya Soyeon dengan linglung. Melihat ekspresi adik perempuannya yang hancur, Su Sui terkejut. Dia dengan cepat berkata dengan lembut, Yan, R, jangan terlalu banyak berpikir. Ini adalah rencana ayah untuk melindungi kakakmu. Aku hanya tahu Longchen, bagaimana mungkin. Jangan terlalu banyak berpikir. Benarkah? Soyeon menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi kulihat kau tampaknya menyukainya. Omong kosong, itu tidak mungkin. Situasinya mendesak. Tunggu aku kembali dan menjelaskannya padamu. Oke. Kata Su Sui dengan cemas. N, Soyeon mengangguk. Ia menatap Longchen dan mengerutkan bibirnya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pada saat ini, tatapan Bailan jatuh pada salah satu tetua. Dialah yang ingin mengorbankan Soyeon. Huang Zhong, apa pendapatmu tentang apa yang kukatakan? Huang Zhong terkejut. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Longchen dan Su Sui. Huang Zhong tidak punya hal lain untuk dikatakan, tetapi kita semua menunggu pernikahan Longchen dan putri Su Sui. Saya harap Patriark tidak akan mengecewakan kita. Ras Iblis kita akan memiliki, anak ajaib, yang luar biasa. Ini jelas merupakan hal yang baik bagi kita. Perkataan Huang Zhong mengandung makna tersembunyi. Masalah Longchen dan Su Sui terlalu tiba-tiba, jadi mereka perlu melihat kebenarannya, dan itulah pernikahannya. Jangan khawatir, bagaimanapun juga, itu tidak akan lama. Menikah di pemakaman purba adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di masa lalu, kan? Haha. Bailan tertawa terbahak-bahak dengan cara yang tak terkendali, lalu dia menyapu semua orang dengan tatapannya dan bertanya. Jika ada di antara kalian yang masih keberatan, maka berdirilah dan bicaralah terus terang. Apakah ada yang tidak senang denganku, Bailan? Baik para prajurit biasa, ras Iblis, maupun ras petir, semuanya terdiam. Namun, ketika Bailan hendak pergi bersama Longchen, sebuah suara tiba-tiba datang dari kerumunan Iblis. Saya tidak puas. Raut wajah Situ Yao berubah. Dia tahu bahwa suara ini adalah suara Situ Yu. Benar saja, di bawah tatapan aneh semua orang, Situ Yu berjalan keluar dari kerumunan dengan mata merah. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Dia berjalan di depan kerumunan dan dengan berani menatap Bailan. Oh, anak kecil, apa yang membuatmu tidak puas? Tindakan Situ Yu membuat Bailan penasaran. Pada saat yang sama, Longchen juga penasaran bagaimana orang ini bisa begitu berani. Sebenarnya, hati Situ Yu sudah sangat tersiksa. Bahkan Situ Yao tidak berani berbicara di depan Bailan, tetapi dia tidak puas. Itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu tadi. Namun, dia bukan orang bodoh. Setelah mengikuti Situ Yao selama bertahun-tahun, dia masih punya banyak trik. Saat ini, dia punya beberapa ide, jadi dia mengambil risiko. Jadi, Situ Yu mengangkat kepalanya dan menatap Longchen dengan mata provokatif. Dia berkata, Putri Susue berada di tingkat ke-9 alam bela diri bumi. Dia adalah murid muda paling luar biasa dari ras iblis. Hanya pria paling luar biasa dalam ras iblis yang layak untuknya, bukan orang lemah di tingkat ke-6 alam bela diri bumi. Jadi, saya tidak puas. Selain itu, saya ingat bahwa Patriark pernah mengatakan kepada saya bahwa ketika saya mencapai tingkat ke-9 alam bela diri bumi, dia akan menunangkan Putri Susue kepada saya. Sekarang, dia menarik kembali kata-katanya. Bagaimana dia bisa membiarkan Putri Susue menikah dengan orang lain? Situ Yu berani mengucapkan kata-kata itu saat ini. Dia sangat berani. Longchen awalnya mengira dia hanya seorang idiot. Dia tidak menyangka dia memiliki sisi yang begitu gila dan berani. Kata-katanya membuat Bailan tersenyum tipis. Dia merasa bahwa Situ Yu agak menarik, jadi dia bertanya, biarkan aku menjawab pertanyaanmu. Pertama, Longchen bukanlah sampah. Semua orang tahu bahwa Chen Yang, yang berada di tingkat ke-8 alam bela diri bumi, dibunuh olehnya. Kemampuan bertarungnya yang sebenarnya jauh lebih tinggi daripada tingkat ke-6 alam bela diri bumi. Kedua, apakah kamu telah mencapai tingkat ke-9 alam bela diri bumi? Setelah mengucapkan kata-kata pertama, Bailan tidak langsung mengusirnya. Situ Yu menjadi jauh lebih berani. Dia benar-benar tidak tahan dengan kenyataan bahwa Susue menikah dengan Longchen. Longchen telah mengambil posisi dalam mimpinya. Dia selalu ingin menikahi Susue, si cantik yang mempesona ini, dan menjadi menantu Bailan. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk mengolah teknik rahasia Kaisar Dewa Iblis. Namun sekarang, posisi ini ditempati oleh Longchen. Bagaimana dia bisa merasa puas? Keindahan yang tak tertandingi dalam mimpinya akan bersama Longchen. Memikirkan hal ini, hati Situ Yu hampir meledak. Oleh karena itu, dia dengan berani tampil, yang melampaui harapan semua orang. Setelah kegugupan awalnya, dia segera tersadar dan menjawab Bailan, saya bisa menjawab dua pertanyaan ini. Pertama, siapa yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Longchen menggunakan kekuatan aslinya untuk membunuh Chen Yang? Mungkin dia menggunakan beberapa trik kotor. Bagaimana mungkin orang yang begitu hina menjadi menantu dari kepala keluarga? Bagaimana mungkin dia layak untuk Putri Susue? Kedua, saya, Situ Yu, belum mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi, tetapi tampaknya saya tidak jauh dari itu. Saya tidak tahu apakah kepala keluarga dapat memberi saya waktu yang singkat. Bailan terdiam. Ia menatap pemuda itu dan tersenyum tak berdaya. Ia berpikir, si kecil ini benar-benar licik. Ia, ia mewarisi bakat Situ Yao. Ia memprovokasi Longchen di depan umum dan mempertanyakan Longchen. Aku ingin membangun citra Longchen. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan membiarkan Longchen bertarung dengannya. Itu mungkin tujuannya. Memikirkan hal ini, Bailan tersenyum dan bertanya, Situ Yu, menurutmu, bagaimana aku bisa meyakinkanmu? Situ Yu menunggu Bailan mengatakan ini, tetapi dia tidak tahu bahwa Bailan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jadi, Situ Yu dengan berani berkata, sangat mudah. Karena Longchen memiliki kekuatan untuk membunuh Chen Yang, yang berada di tingkat kedelapan alam bela diri bumi, biarkan dia bertarung denganku. Jika dia dapat mengalahkanku, itu akan membuktikan bahwa dia memang memenuhi syarat untuk menjadi menantu dari Patriark. Di antara para pemuda di klan Iblis, akulah yang terkuat. Jika Longchen dapat mengalahkanku, maka para pemuda lain di klan Iblis akan yakin. Situ Yu menetapkan posisinya di posisi semua pemuda di klan Iblis. Seketika, banyak orang setuju dengannya. Mereka mengatakan bahwa Bai Suk Suye sangat cantik. Di klan Iblis, hanya ada beberapa pemuda yang tidak memiliki perasaan padanya. Namun, Longchen, orang luar, tiba-tiba muncul entah dari mana dan merenggut cintanya. Siapa yang rela membiarkan seekor babi menjungkir balikkan kubis? Oleh karena itu, orang banyak menyuarakan dukungannya kepada Situ Yu. 758 Malam ini jelas merupakan malam yang paling penuh akal, dan juga malam yang paling mengagumkan. Ini karena ia berhasil membuat Bailan, yang ketakutan mendengar namanya, terdiam. Pada saat ini, Bailan masih menatap pemuda itu sambil tersenyum dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, ketika Situ Yu masih sedikit takut, dia berkata, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi menantuku, apakah terserah kamu, Situ Yu, untuk memutuskan? Menurutmu kamu siapa? Mendengar ini, Situ Yu sedikit menyesal. Tentu saja, Bailan tidak menganggap serius Situ Yu, tetapi mulai sekarang, bahkan jika Longchen dapat menikahi Bai Suk Suwe, diperkirakan banyak orang akan membenci kekuatannya. Ini adalah kesulitan Bailan, karena dia tidak tahu seberapa kuat Longchen. Provokasi pihak lain hanya dapat ditangani oleh pemuda itu sendiri. Jadi, saat ini, Bailan menatap Longchen. Longchen tahu bahwa Situ Yu akan membiarkannya membuat keputusan. Mengenai provokasi Situ Yu, haruskah Longchen menerimanya atau tidak? Pada saat ini, Situ Yu mengumpulkan keberaniannya dan melanjutkan, jika beberapa orang tidak yakin dengan diri mereka sendiri, mereka dapat memperpanjang waktu pertempuran ini selama sebulan, dan bekerja keras selama bulan ini, mungkin mereka benar-benar dapat memperoleh keberuntungan dan banyak peningkatan. Beberapa orang, yang ia bicarakan tentu saja adalah Longchen. Sebenarnya, Longchen sama sekali tidak takut dengan provokasi, emosinya sangat lugas, wajah Situ Yu ini murahan, Longchen tidak sabar untuk menghajarnya, tetapi masalahnya adalah ketika dia bertarung dengan Chen Yang, dia menggunakan dua segel Kaisar Agung, yang menghabiskan banyak Zen Yuan. Sekarang, bertarung dengan Situ Yu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah sebulan, tubuh bintang tujuh mulia Longchen akan mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Pada saat itu, belum terlambat untuk menghajar orang ini. Di depan semua orang, mata Longchen menyipit, dia tidak menunjukkan kelemahan apapun, dia menatap Situ Yu dan berkata dengan ringan, setelah sebulan, lalu setelah sebulan, aku, Longchen, akan menerima tantanganmu. Jika kau ingin menantangku, katakan saja, jangan bicara omong kosong, itu hanya akan membuatku memandang rendah dirimu. Wajah Situ Yu menjadi gelap, tetapi untungnya, Longchen akhirnya tertipu. Mendengar kata-kata Longchen, Situ Yu sangat senang di dalam hatinya, dia menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata, jadi, kamu benar-benar setuju. Tapi, kamu benar-benar berani, lalu setelah sebulan, biarkan semua anak muda dari ras iblis kita melihat seberapa kuat kamu, Longchen, dan apakah kamu memenuhi syarat untuk menikahi putri Susue. Jika kamu kalah, ku rasa kamu tidak akan memiliki wajah untuk menikahi putri Susue, kan? Kata-kata Situ Yu bahkan lebih licik, dia langsung memahami kelemahan Longchen. Jika Longchen benar-benar kalah, di bawah penghinaan orang banyak, dia mungkin benar-benar tidak mampu menahan tekanan psikologis dan menikahi Susue. Ini adalah tujuan Situ Yu. Sebelumnya, Bailan mengatakan bahwa Longchen adalah menantunya, jadi warisan Seven Glorious Star Lord adalah milik ras iblis. Tetapi jika Longchen bukan menantunya, bukankah itu berarti dia bisa bergerak melawannya? Tindakan ini tidaklah berani ataupun kejam. Bahkan delapan tetua agung harus mengagumi Situ Yu saat ini. Masalah ini hanya bisa dilakukan olehnya, tidak ada orang lain yang cocok, lagi pula, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk melawan Longchen. Bahkan Situ Yu pun diam-diam tertawa. Sekarang, semua orang menatap Longchen, menunggu untuk melihat bagaimana Longchen akan menjawab. Jika dia kalah sebulan yang lalu, apakah dia masih punya muka untuk menikahi Bai Suk Sui? Semua orang mengira Longchen akan berkonflik dan marah, tetapi tebakan mereka salah. Longchen sama sekali tidak menunjukkan emosi. Dia memandang Situ Yu dengan acu-ta'acu seolah-olah Situ Yu adalah masalah yang tidak penting. Dia berkata dengan acu-ta'acu, sesuai keinginanmu, jika aku kalah darimu, aku tidak akan menikahi Bai Suk Sui dan memberimu kesempatan, Situ Yu. Bagus sekali, kata-kata seorang pria sejati sama bagusnya dengan cambuk. Sekarang, semua orang bisa mendengar apa yang kau katakan, Longchen. Situ Yu sangat gembira di dalam hatinya. Di bawah kesaksian semua orang, dia sudah aman. Setelah sebulan, semua kemuliaan akan menjadi miliknya, Situ Yu. Ini adalah kesepakatan antara Longchen dan Situ Yu. Jika Longchen kalah, bahkan Bailan tidak akan bisa berkata apa-apa, dan bahkan Bailan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Situ Yu. Pada saat ini, melihat Longchen benar-benar setuju, sambil mengagumi kemampuan Situ Yu, semua orang membenci Longchen. Longchen ini terlalu bodoh, dia tertipu oleh provokasi Situ Yu. Sang Patriar ingin melindungi Longchen ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Longchen ini adalah seorang idiot. Dia benar-benar menyetujui perkataan Situ Yu. Dia benar-benar idiot. Lihat saja, dalam waktu sebulan, Longchen ini pasti akan dikalahkan oleh Kakak Situ. Saat itu terjadi, dia akan menangis. Ya, menurutku lebih baik memberikan warisan Seven Brilliance Star Lord kepada Kakak Situ. Lagi pula, Kakak Situ memiliki kebijaksanaan, bakat, dan kekuatan. Dialah kandidat yang paling cocok untuk mewarisi Seven Brilliance Star Lord. Dia juga orang yang benar-benar layak untuk Putri Suk Sui. Semua orang mulai berdiskusi. Bailan tidak keberatan mendengar ini. Dia mengamati Longchen dan bertanya dengan penuh minat, Apakah kamu benar-benar percaya diri? Longchen berkata, Saya tidak yakin, tetapi jika saya tidak setuju, apakah saya akan tetap menjadi Longchen? Kata-kata ini tidak bisa dianggap sebagai kesombongan. Bailan melihat semangat pantang menyerah yang kuat pada pemuda ini. Tiba-tiba dia merasa sedikit linglung. Dia merasa bahwa dengan temperamen seperti ini, dia pasti akan melakukan beberapa hal yang mengejutkan di masa depan. Mungkin dia, Bailan, bahkan akan diberi hadiah karena membantu Longchen hari ini. Lumayan, puji Bailan. Bailan memberinya pujian yang sangat langsung. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke kerumunan dan berkata, Itu saja untuk hari ini. Kalian semua bisa kembali untukku. Benar saja, setelah Situ Yu berjanji, masalah hari ini telah berakhir. Atas perintah Bailan, semua orang pergi satu demi satu. Saat mereka pergi, mereka membahas apa yang telah terjadi hari ini. Yang paling mereka bicarakan adalah pertempuran dalam waktu satu bulan. Tanpa disadari, semua orang mulai menantikan pertempuran dalam waktu sebulan. Apa yang akan terjadi dalam waktu sebulan? Pada saat itu, milik siapakah warisan dari Seven Brilliance Starlord itu? Huff, biarkan warisan Seven Brilliance Starlord tetap berada di tangan Longchen untuk beberapa saat lagi, banyak orang bergumam dalam hati mereka. Setelah mereka pergi, hanya dua kepala suku, Longchen dan Suk Sui Soyeon yang tersisa. Lei Ji tidak mengatakan apapun dari awal hingga akhir. Ia menatap Longchen dan berkata, Jika kau bekerja keras selama bulan depan, kupikir si tuyu mungkin benar-benar dapat menembus ke tingkat kesembilan alam bela diri bumi. Jika memang begitu, itu akan sedikit merepotkan. Ya, mengapa kita harus menerima tantangan ini? Kata Suk Sui khawatir. Lei Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, Gadis kecil, kau tidak mengerti. Bagi seorang pria, tantangan ini harus diterima. Baiklah, bersenang-senanglah dengan keluargamu. Sebagai orang luar, aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Lei Ji tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung pergi. Setelah dia pergi, keempat orang itu saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Bailan tiba-tiba tertawa dan berkata, Baiklah, jangan murung begitu. Aku hanya berbicara santai tentang pernikahan. Apakah kalian berdua ingin menikah atau tidak adalah urusan kalian sendiri? Kalian bisa terus mengobrol, aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Bailan hendak pergi, tetapi di tengah jalan, dia tiba-tiba menoleh dan berkata, Nanti, saat kamu pergi ke sana untuk berkultivasi, jangan khawatir. Aku akan mengawasimu. Kamu hanya perlu fokus pada kultivasi dan segera menyempurnakan tubuh bintang tujuh cemerlang. Oke. Baiklah. Terima kasih, Ketua. Ekspresi rasa terima kasih muncul di mata Longchen. Sejujurnya, Bailan ini benar-benar baik padanya. Selain itu, Longchen sangat menyukai kepribadian Bailan. Dia terus terang, tidak peduli dengan hal-hal sepele, dan sebagainya. Longchen selalu menjadi orang yang akan membalas dendam atas permusuhan dan membalas kebaikan dengan kebaikan. Sekarang Bailan memperlakukannya dengan sangat baik, dia pasti akan membalas kebaikannya di masa depan. Setelah beberapa saat, Bailan akhirnya pergi, meninggalkan Longchen dan kedua saudarinya. Di tengah malam yang gelap dan berangin, ketiganya merasa sedikit malu. Soyeon adalah orang pertama yang berkata, Aku pergi. Setelah berkata demikian, dia mempercepat langkahnya dan berlari menuju halaman rumahnya. Baru sekarang Longchen menyadari bahwa Suyan tampak agak sedih. Dia menatap Susue, dan Susue melotot padanya dan berkata, Sudah lama aku katakan padamu untuk menjaga jarak antara aku dan adikku. Sekarang dia sedih, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Jika suasana hati adikku selalu buruk, kau tidak perlu aku bersikap baik padamu. Setelah berkata demikian, dia pun pergi meninggalkan Longchen sendirian. Longchen tiba-tiba merasa sakit kepala. Wanita benar-benar makhluk yang merepotkan. Dia masih ingin mempelajari tubuh bintang tujuh cemerlang, tetapi sekarang tampaknya dia harus berurusan dengan gadis kecil ini, Soyeon. Memasuki rumah kayu, Longchen mengetuk pintu pelan-pelan dan berkata, Yaner, bisakah kamu membuka pintunya? Setelah beberapa saat, Soyeon membuka pintu dengan mata merah dan bengkak. Dia tidak berani menatap mata Longchen. Longchen menghela nafas. Dia juga tidak tega menyakiti gadis kecil ini. Masalah hati tidak bisa dipaksakan. Jika Longchen tidak menjelaskannya dengan jelas, maka itu hanya akan membuatnya sedih. Karena itu, Longchen langsung menariknya ke dalam kamar. Kakak, apa yang kau lakukan? Soyeon sedikit terkejut. Longchen masuk ke kamar tidurnya seperti ini. Bukankah ini seorang pria dan seorang wanita yang sedang berduaan di dalam kamar? Tapi, dia adalah saudara perempuannya. Kakak, sebaiknya kau keluar saja. Soyeon pun berkata cepat sambil memikirkan hal itu. Melihat gadis kecil itu tampak gugup, Longchen tersenyum tak berdaya dan berkata, Jangan gugup. Duduklah, aku akan menceritakan sebuah kisah kepadamu. Apakah kamu ingin mendengarnya? Soyeon tertegun. Dia menganggup cepat seperti anak ayam yang mematuk nasi dan berkata, Oke. Longchen mengerutkan bibirnya. Dia merenung sejenak. Kemudian, dia perlahan memberitahu Soyeon tentang masalah dia dan Lingki. Anggap saja itu sebagai kenangan. Longchen tidak tahu mengapa dia mengatakannya tanpa alasan. Sebenarnya, tidak perlu mengatakannya kepada seorang gadis kecil. Itu lebih karena dalam proses mengatakannya, dia memiliki perasaan yang sangat riang. Dia telah mengumpulkan banyak kebencian dan kengganan di dalam hatinya. Pada saat ini, dia melampiaskan semuanya. Setelah dia selesai berbicara, mata Longchen sudah agak merah dan bengkak. 759. Mengikuti jejak Situ Yao, Situ Yu dan Situ Yao memasuki kediaman Situ Yao. Situ Yao tidak mengatakan apapun di sepanjang jalan, jadi Situ Yu agak gugup. Meskipun dia sangat bangga dengan apa yang dia lakukan hari ini, dia tidak tahu apa yang akan dipikirkan generasi yang lebih tua. Pada saat ini, Situ Yao akhirnya berbalik dan menatapnya. Di mata Situ Yao, Situ Yu melihat jejak kekaguman. Dia merasa lega, mengetahui bahwa Situ Yao cukup puas dengan penampilannya malam ini. Sayang sekali aku tidak tahu bahwa Suk Sui benar-benar pergi bersama Longchen, dan panah penusup tentara tidak membunuh Longchen. Itulah sebabnya semua orang tahu bahwa dia memiliki warisan dari tujuh penguasa bintang cemerlang. Sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan warisan dari tujuh penguasa bintang cemerlang. Situ Yu juga tertekan dengan masalah ini. Meskipun akal sehatnya yang terakhir menyelamatkan peluang tertentu, sungguh terlalu sulit untuk mendapatkan warisan dari Seven Brilliance Starlord. Kakek, apakah menurutmu mungkin jika aku mengalahkan atau bahkan membunuh Longchen dalam waktu sebulan, Sang Patriarch akan memberiku warisan dari Seven Brilliance Starlord. Lagipula, semua tetua dari delapan sekte besar menginginkan warisan itu, dan tidak ada yang bisa menerimanya. Jika aku mendapatkan warisan itu dan menjadi menantu Sang Patriarch, yang lain mungkin tidak akan mengatakan apa-apa. Situ Yu menebak dengan ragu-ragu. Itu ide yang bagus, tetapi jika kamu ingin mewujudkannya, kamu harus menghadapi banyak kecelakaan. Patriarch tidak akan membiarkanmu membunuh Longchen, tetapi Longchen tampaknya orang yang impulsif. Mungkin kamu benar-benar bisa membunuhnya hari itu. Penampilanmu malam ini sangat bagus, itu di luar ekspektasiku. Namun, kamu harus menjamin bahwa kamu dapat membunuh Longchen dalam waktu satu bulan. Situ Yu berkata dengan tatapan mata yang dalam. Situ Yu tertawa dan berkata, Jangan khawatir, kakek. Aku baru saja mencapai batas level 9 alam bela diri bumi. Jika kakek membantuku selama ini, aku pasti bisa mencapai level 9 alam bela diri bumi dalam waktu satu bulan dan mencapai level yang sama denganmu, kakek. Melihat cucunya yang percaya diri, Situ Yu sedikit emosional. Mencapai level 9 Earth Martial Realm di usia muda sudah dianggap sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Jika Situ Yu terus berkultivasi seperti ini, dalam waktu 10 tahun, akan mungkin bagi orang kuat di Sky Martial Realm untuk muncul di keluarga Situ. Bahkan mungkin baginya untuk mencapai level 2 Sky Martial Realm dalam hidupnya dan mencapai level Patriarch Clan Iblis. Apakah kamu benar-benar yakin bisa mencapai tingkat kesembilan alam bela diri bumi dalam waktu satu bulan? Situ Yu bertanya dengan sedikit terkejut. Itu benar sekali. Perasaan ini tidak mungkin salah. Long Chen berada di level 6 Earth Martial Realm. Meskipun aku tidak tahu metode aneh apa yang dia gunakan untuk membunuh Chen Yang, aku jauh lebih kuat dari Chen Yang saat ini, belum lagi aku akan berada di level 9 Earth Martial Realm dalam sebulan. Pada saat itu, aku mungkin bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Tapi kakek, untuk berjaga-jaga, aku ingin meminta satu hal lagi darimu. Kata Situ Yu sambil menatap Situ Yao dengan penuh harap. Maksudmu, kau menginginkan tombak pencair sejuta. Kata Situ Yao sambil tersenyum. Tombak Million Melting adalah senjata terkuat dari keluarga Situ. Itu adalah satu-satunya senjata suci tingkat dasar dari keluarga kerajaan. Jika aku memiliki tombak Million Melting, aku dapat membunuh Long Chen dengan satu gerakan. Kurasa bahkan Sang Patriar tidak dapat menyelamatkannya dalam waktu sesingkat itu. Tombak Million Melting dapat berubah menjadi jutaan dan jutaan orang. Bagaimana mungkin Long Chen yang masih kecil dapat menahannya? Kata Situ Yu dengan bangga. Pada saat yang sama, dia menatap Situ Yao dengan penuh harap. Jika Situ Yao bisa setuju, maka itu akan sangat mudah. Long Chen baru berada di level 6 Earth Martial Realm. Esensi sejatinya masih jauh dari mampu menggunakan Tritou San Starfield. Jika Tritou San Starfield digunakan, tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu mengambil Spear of Million Melting. Spear of Million Melting tidak sebanding dengan senjata dewa legendaris ini. Namun, karena Long Chen tidak bisa menggunakan Tritou San Starfield, kau bisa mengambil Spear of Million Melting. Terima kasih, kakek. Aku pasti akan berusaha keras untuk membunuh Long Chen dan mengambil lapangan 3000 bintang untuk digunakan kakek. Kata Situ Yu dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Sang kakek dan cucu saling berpandangan dan tertawa. Ada sedikit kegilaan yang tak terkendali dalam tawa mereka. Kakek, karena sudah begini, aku tidak akan membuang waktu lagi. Aku akan pergi berkultivasi dan mencoba mencapai level 9 alam bela diri bumi dalam waktu sesingkat mungkin, lalu memberi semua orang kejutan. Titik-titik Dalam satu malam, Long Chen menceritakan segalanya tentang dirinya kepada Soyeon. Menceritakan semuanya kepada Soyeon bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah mencari seseorang untuk diajak bicara. Dalam satu malam, dia benar-benar melepaskan ikatan di hatinya. Pada saat ini, Soyeon juga memahami Long Chen. Tidak dapat disangkal bahwa dia merasa memiliki kesan yang baik terhadap Long Chen, tetapi kesan baiknya tidak ada artinya dibandingkan dengan hubungan sebelumnya antara Long Chen dan Ling Qi. Hal itu begitu tidak penting sehingga bahkan Soyeon sendiri hanya bisa menyembunyikannya di lubuk hatinya. Ia tidak berani mengungkapkannya lagi. Melihat pemuda tangguh ini, suara Soyeon agak serak. Dia sudah meneteskan banyak air mata, tetapi saat ini, dia masih tidak bisa menahan diri untuk menghibur Long Chen. Dia berkata, Kakak, jangan khawatir. Dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa menemukan saudari Ling Qi. Yan, Er percaya kamu bisa melakukannya. Kamu harus melakukan yang terbaik. Long Chen tersenyum tak berdaya. Dia tidak tahu mengapa dia mengatakan ini kepada seorang gadis kecil, jadi dia berkata, Yan, Er, aku hanya mengatakan ini kepadamu. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Aku akan ditertawakan. Tentu saja tidak. Ini rahasia kita berdua. Hihi, kata Soyeon dengan gembira. Baginya, Long Chen hanya memberitahunya, tetapi tidak kepada adiknya. Ini sudah cukup baginya. Aku mengatakan ini padamu karena aku tidak ingin kau bersedih. Jika aku masih hidup, suatu hari nanti aku akan meninggalkanmu dan tempat ini. Long Chen berkata dengan jelas padanya. Dia tidak ingin gadis kecil ini merindukannya terlalu lama jika dia tiba-tiba menghilang suatu hari. En, baiklah. Soyeon menganggupkan kepalanya patuh dan berkata. Bagi Soyeon yang bijaksana, Long Chen sudah sangat puas. Setelah menjelaskannya padanya, Long Chen dan Su Suye akan berbicara satu sama lain. Begitu gadis kecil ini memahami cerita di baliknya, dia mungkin tidak akan bersedih lagi. Sebenarnya, Long Chen tidak tahu bahwa saat ini, hatinya bahkan lebih sedih. Hanya saja dia tidak menjelaskannya dengan jelas. Baiklah, Yaner, aku masih harus bertarung melawan Situ Yu dalam sebulan. Aku akan berkultivasi. Dalam beberapa hari, aku akan memberimu darah. Haha. Kaka, apakah kau yakin tidak akan meninggalkanku dalam seratus hari? Tanya Soyeon dengan gugup. Itu sudah pasti, karena ini janjiku. Ku rasa Situ Yu ingin membunuhku. Jadi, meskipun itu untukmu, aku tidak akan mati di tangannya. Benarkah? Soyeon tersenyum senang lagi. Setelah mengobrol sebentar, Long Chen pergi. Saat ini, langit sudah benar-benar cerah. Apa yang terjadi tadi malam dengan cepat menyebar ke seluruh kota surgawi Chianwood? Karena semakin banyak pembudidaya yang pergi dan datang, berita itu secara bertahap menyebar ke seluruh pemakaman primordial. Mungkin dalam beberapa hari, semua ahli di pemakaman primordial akan tahu bahwa ada seorang pemuda bernama Long Chen yang memperoleh warisan dari Seven Brilliance Star Lord dan kemudian menjadi menantu dari Patriar Klan Iblis, Bailan. Pada saat itu, Bailan mungkin akan membuat iri para leluhur lainnya. Bagaimanapun, siapapun akan iri padanya karena memperoleh warisan dari Seven Brilliance Star Lord dengan begitu mudah. Pada siang hari, saat matahari muncul, cahaya bintang dan bulan akan padam. Jadi, Long Chen tidak dapat menyerap energi astral untuk mengolah tubuh bintang tujuh cemerlang. Namun, selama kurun waktu ini, ia dapat mengkonsolidasikan pengetahuan tentang tubuh bintang tujuh cemerlang dan energi astral. Pada saat yang sama, ia dapat memahami diagram tablet Dewa Beladiri dan meningkatkan asal sejatinya. Pada bulan berikutnya, Seven Brilliance Star Body dan Martial God Tablet Diagram akan menjadi arah serangan utama Long Chen. Keadaan yang paling sempurna adalah ketika Long Chen tidak hanya mengolah Seven Brilliance Star Body secara menyeluruh, tetapi juga memahami Martial God Tablet Diagram dan mencapai level ke-7 Earth Martial Realm. Dalam hal itu, tidak peduli trik apa yang dimainkan si Tuyuh, Long Chen akan mampu mengalahkannya. Saat ia melangkah maju dengan sungguh-sungguh, malam berangsur-angsur turun. Cahaya bintang yang memenuhi langit muncul sekali lagi, dan memercik ke tanah yang dipenuhi tanaman hijau. Long Chen telah memanfaatkan waktu ini untuk tiba di puncak pohon kuno. Kali ini, ia tidak membutuhkan susuai untuk menemaninya, karena Long Chen tahu bahwa Bailan telah melindunginya dari bayang-bayang. Bailan adalah ahli tertinggi di pemakaman purba, dan dengan perlindungannya, Long Chen akan sepenuhnya terbebas dari kekhawatiran. Bailan memang baik padanya. Kebaikan ini, Long Chen ingat dengan kuat di dalam hatinya. Duduk di atas sehelai daun di puncak gunung, Long Chen diam-diam mulai mengoperasikan teknik tujuh bintang cemerlang. Tak lama kemudian, cahaya bintang memenuhi udara dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Di dalam tubuh Long Chen, Ki bintang tujuh cemerlang mengalir cepat di delapan belas vena bela diri. Astral Ki Aura penghancur dari astral Ki bahkan lebih mengerikan daripada Gold Deforing Ki. Yang perlu kulakukan sebenarnya adalah menyerap astral Ki ke dalam tubuhku dan menggunakannya untuk menempat tubuhku. Aku perlu mengubah astral Ki menjadi kekuatanku sendiri, yang memungkinkan tubuhku menerima penguatan absolut. Dari sana, aku dapat membentuk Seven Glorious Star Body. Seven Glorious Star Body ini adalah Middle Emperor Battle Skill. Ini sangat kuat. Namun, semakin kuat Battle Skill, semakin sulit untuk mengolahnya. Seven Brilliant Star Body juga sama. Hanya menyerap stelar Ki saja sudah cukup menakutkan bagi Long Chen. Jika dia tidak hati-hati, tubuhnya mungkin akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, saat mengolah Seven Brilliant Star Body, Long Chen harus sangat berhati-hati. Maju-maju dengan berani adalah kenyataan pahit. Karena itu, Long Chen tidak takut sama sekali. Mengingat tubuh Long Chen, bagaimana mungkin dia bisa menahan energi astral? 760. Sebuah ruang Ki Astral terbentuk di sekelilingnya. Di ruang ini, tidak ada seorang pun yang bisa mendekati Long Chen. Bagaimanapun, Ki Astral terlalu menakutkan. Seluruh tubuh Long Chen dimandikan dalam energi astral. Meskipun energi astral itu menakutkan, Long Chen akrab dengan metode membimbing energi astral dalam seni tujuh bintang mulia. Dia bisa membiarkan energi astral memasuki tubuhnya sedikit demi sedikit. Yang terpenting adalah batu berbentuk hati biru yang diperoleh Long Chen dari makam kuno di langit berbintang. Pada saat ini, Long Chen mengambil batu biru ini dari alam void besar. Benda ini adalah inti dari sebuah meteorit besar. Inti ini adalah fondasi setiap bintang. Jika aku tidak memiliki inti ini di tubuhku, aku tidak akan dapat berhasil mengolah seni tujuh bintang mulia. Inti ini adalah kunci yang sebenarnya. Hal pertama yang perlu kulakukan adalah mengintegrasikan inti ini ke dalam hatiku. Di tangan Long Chen, sungai astral biru itu mengambang. Inti ini sebenarnya adalah jantung dari seluruh planet. Long Chen telah mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Saat ini, ia mengintegrasikannya ke dalam hatinya, mengubah tubuhnya menjadi sebuah planet kecil. Dengan cara ini, ia dapat menampung kekuatan bintang-bintang dan menggunakan energi astral untuk menempat tubuhnya. Long Chen menggunakan sungai astral ini untuk lebih mengendalikan energi astral. Pengendalian yang tepat terhadap energi astral adalah kunci apakah Long Chen dapat menempat tubuhnya dengan energi astral. Pada saat ini, di telapak tangannya, Ki tujuh bintang mulia menyembur keluar. Itu seperti aliran air yang sepenuhnya menyelimuti sungai astral biru. Sungai astral biru itu berenang di Ki. Sinar cahaya biru tua dipancarkan dari Rune di permukaan sungai astral. Di bawah penerangan Rune, wajah Long Chen berkedip dengan fluoresensi biru. Ini seharusnya cukup. Ki tujuh bintang mulia berasal dari tubuh Long Chen. Long Chen dapat mengambilnya kembali kapan saja. Pada saat ini, di bawah naungan Ki tujuh bintang mulia Long Chen, sungai astral biru mulai mencair. Segera, sungai itu sepenuhnya mencair ke dalam Ki tujuh bintang mulia Long Chen. Hanya Rune biru tua yang tersisa. Rune-Rune itu mengalir deras di Ki Long Chen seperti perahu kecil di laut. Sudah waktunya, Long Chen menenangkan pikirannya, lalu perlahan-lahan menggerakkan Seven Glorious Stars True Essence di tangannya ke arah hatinya. Saat menyentuh hatinya, True Essence itu berubah menjadi cairan yang perlahan-lahan mencair ke dalam tubuh Long Chen. Long Chen tiba-tiba merasakan energi panas membara menyatu ke dalam tubuhnya. Setelah energi biru menyatu ke dalam tubuhnya, energi itu dengan cepat mengalir ke jantung Long Chen. Tak lama kemudian, energi biru itu benar-benar mengelilingi jantung Long Chen. Apakah sungai astral mulai menyatu dengan hatiku? Long Chen menunggu dengan penuh harap. Ia dapat melihat bahwa Rune di sungai astral telah melekat pada jantung Long Chen. Energi biru mengikuti Rune dan secara bertahap menyatu dengan detak jantung Long Chen. Seiring berjalannya waktu, jantung Long Chen menjadi biru. Hal ini membuat jantungnya tampak seperti batu aslinya. Long Chen merasakan aliran energi yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Ini adalah energi yang membara dan luas. Mirip dengan pemahaman Long Chen tentang kekuatan bintang. Faktanya, di bawah korosi garis keturunan naga spiritual darah kuno, tubuh Long Chen dan bahkan tulang-tulangnya telah berubah sepenuhnya menjadi merah darah. Pada saat ini, hanya hatinya yang berubah menjadi biru. Itu seperti bintang paling terang di langit malam. Penggabungan sungai astral dan hati Long Chen membuat Long Chen sudah memiliki kekuatan untuk mengendalikan bintang-bintang. Pada saat ini, miliaran bintang di atas kepalanya tampak sangat jelas di dalam hatinya. Pada saat ini, Long Chen juga merasa seolah-olah dia adalah salah satu dari mereka. Sungai astral hampir mengubahnya menjadi planet berbentuk manusia. Selanjutnya, saya akan menggunakan kekuatan sungai astral untuk menarik energi astral di langit dan perlahan-lahan melatih tubuh saya. Penggabungan sungai astral tidaklah berbahaya. Malah, sangat lancar. Krone biru tua telah melekat pada jantung Long Chen, memberi Long Chen aliran energi bintang yang stabil. Kekuatan ini memungkinkan Long Chen memiliki kendali atas bintang-bintang di langit. Pada saat ini, dia bersiap untuk mulai menyerap energi astral. Tanpa diduga, begitu dia menggunakan kekuatan inti astral, perubahan benar-benar terjadi di tubuhnya. Saat jantungnya berdetak, darah merah gelapnya mengalir ke seluruh tubuhnya dan kemudian kembali ke jantungnya. Di pembuluh darahnya yang tak berujung, bayangan naga merah darah yang pekat benar-benar muncul pada saat ini. Seolah-olah jutaan naga dewa merah darah sedang maju ke arah jantungnya pada saat yang sama. Ini adalah pemberontakan yang termasuk dalam garis keturunan. Garis keturunan naga spiritual darah kuno sangatlah kuat. Bagaimana mungkin ia membiarkan seorang penguasa bintang tujuh cemerlang mewarisinya? Sungai astral yang kecil menempati bagian terpenting dari garis keturunan, yaitu jantung. Oleh karena itu, dalam tubuh Long Chen, garis keturunan naga spiritual darah kuno mengamuk. Naga merah darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke jantungnya pada saat yang sama. Tiba-tiba, Long Chen merasakan darahnya mendidih. Naga merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam hatinya dalam sekejap. Sebelum Long Chen sempat bereaksi, semua naga merah darah telah menyatu ke dalam hatinya. Seketika, prasasti naga yang tak terhitung jumlahnya muncul di hatinya. Hati yang awalnya berwarna biru berubah sepenuhnya menjadi merah darah setelah ditutupi oleh prasasti naga merah darah ini. Krune misterius yang awalnya milik sungai astral masih ada, tetapi telah sepenuhnya diwarnai merah darah oleh naga spiritual darah kuno. Long Chen dapat merasakan bahwa kekuatan sungai astral yang awalnya milik sungai astral masih ada. Bahkan, dengan dukungan kekuatan merah darah, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, yang membuat orang terdiam adalah tidak ada yang bisa melihat kekuatan sungai astral di tubuh Long Chen. Adegan ini mirip dengan saat jiwa sisa Golden Crow memasuki tubuh Long Chen. Golden Crow Fire yang awalnya berwarna emas telah berubah menjadi merah. Di bawah kendali garis keturunan Ancient Blue Spiritual Dragon, tubuh Long Chen hanya bisa memiliki satu warna merah darah. Baik Golden Crow Fire maupun Astral River telah sepenuhnya tertutup oleh warna merah darah pada akhirnya. Ini hanya selingan kecil. Itu tidak memengaruhi kemampuan Long Chen untuk menarik astral gangki di langit. Setelah transformasi tubuhnya selesai, Long Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia langsung menarik kekuatan Astral River, menggunakan Seven Glorious Stars Real Essence sebagai panduan untuk menarik astral gangki di langit. Di bawah kendali sungai astral, Long Chen menyebar melintasi langit berbintang, meluas ke bintang-bintang yang jauh. Astral gangki adalah sejenis gas ungu gelap yang mengelilingi permukaan bintang-bintang. Gas ini memiliki daya mematikan yang mengerikan. Mirip dengan gas pemakan emas, gas ini tampak seperti terdiri dari bila-bila kecil yang tak terhitung jumlahnya yang dapat bergerak bebas. Ketika orang biasa menghadapi astral gangki ini, itu kira-kira sama dengan menghadapi gas pemakan emas. Hasil akhirnya adalah kematian yang tak terelakkan. Apakah dia bisa menarik astral gangki atau tidak, butuh waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, Long Chen tidak berhasil pada awalnya. Ada banyak bintang di langit. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Long Chen adalah mencoba lagi dan lagi. Ini bukan masalah sederhana. Menurut deskripsi tubuh tujuh bintang mulia, sebenarnya butuh beberapa hari untuk berhasil menarik ki geng astral. Namun, situasi Long Chen agak istimewa. Jiwa bela dirinya berbentuk naga, bukan manusia. Jiwa bela dirinya dan persepsi memiliki hubungan yang hebat. Ini juga berarti bahwa kemampuan Long Chen untuk berkomunikasi dengan ki geng astral juga berbeda dari orang biasa. Setelah sekitar 4 jam, Long Chen telah menarik jejak astral gangki ke arahnya. Astral gangki ini sangat sedikit, tetapi bagaimanapun juga, itu sudah dimulai. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada yang dijelaskan dalam seni tubuh tujuh bintang mulia. Jejak astral gangki ini tidak banyak. Itu bahkan tidak cukup untuk mengelilingi Long Chen. Long Chen dengan hati-hati memindahkannya dari kehampaan yang tak berujung ke matanya. Dia membuka matanya dan melihat jejak gas ungu di depannya. Gas ungu ini, di bawah kendali Long Chen, masih terus berubah bentuk di depannya. Seolah-olah gas ini memiliki kecerdasan. Pada saat ini, ia terus-menerus berputar dan berubah menjadi burung, binatang buas, dan bahkan ikan, udang, dan monster di sungai dan danau. Masing-masing bentuk ini penuh dengan kedengkian. Melihat Long Chen, seolah-olah Long Chen yang mengendalikan tubuhnya adalah musuhnya. Dunia tanpa batas benar-benar misterius. Bahkan astral gangki ini tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. Long Chen menghela nafas dalam hati. Sebenarnya, hanya ada dua trik untuk mengolah tubuh tujuh bintang mulia. Long Chen telah mencapai tempat yang begitu tinggi dan berhasil menyatu dengan inti bintang. Sekarang, ia hanya perlu melakukan dua hal untuk menyempurnakan tubuh tujuh bintang mulia. Yang pertama adalah pengendalian. Ia perlu mengendalikan astral gangki dengan tepat sehingga dapat melatih otot, tulang, pembuluh darah, dan organnya tanpa membahayakan dirinya sendiri. Ini akan memperkuat setiap bagian tubuhnya. Yang kedua adalah kesabaran. Mereka yang dapat mengolah tubuh tujuh bintang mulia selama mereka menahan siksaan astral gangki berulang kali dan menempat tubuh mereka melalui siksaan itu, mereka akan dapat berhasil. Sepanjang sejarah, sebenarnya sudah banyak orang yang memperoleh tubuh tujuh bintang mulia. Penguasa bintang tujuh bintang mulia bukanlah pencipta metode kultivasi ini, tetapi kebanyakan orang telah menderita terlalu banyak siksaan untuk mengolah metode kultivasi ini. Akibatnya, mereka akhirnya gagal. Bahkan jika mereka berhasil, mereka harus menanggungnya lagi dan lagi, membuang-buang banyak waktu. Long Chen juga tidak memiliki selamat menikmati.